Heavenly Jewel Cheng Season 87, Bahkan Jika Aku Mati Senyum masam muncul di wajah Sue Ao, Tian, aku bahkan tidak bisa melindungi Gunung Salju Surgawi. Apa gunanya disebut orang terkuat di dunia? Gunung Salju Surgawi akan lenyap mulai sekarang. Tidak. Sangguan Tian yang menatap lurus ke arah Sue Ao Tian, Dan, Saudara Sue, saya sangat menyesal atas malapetaka yang menimpa Gunung Salju Surgawi kali ini. Namun, apakah itu Anda atau Gunung Salju Surgawi? Anda telah mengorbankan segalanya untuk kelangsungan hidup dari daratan. Sebelum datang untuk berpartisipasi dalam turnamen besar, saya baru saja menerima kabar bahwa Kekaisaran Dandun telah mulai berperang melawan Kekaisaran Song Tian kita. Bisa dibayangkan jika kita kalah dalam pertempuran di sini, seluruh daratan akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saudara Sue, selama Anda mau, Istana Hamparan Surga kami bersedia memberikan setengah dari Pulau Manik Surgawi ke Gunung Salju Surgawi agar Anda dapat membangun kembali kejayaan Anda. Pada saat yang sama, saya berjanji kepada Anda bahwa Kekaisaran Song Tian akan menyediakan makanan yang dibutuhkan Kekaisaran Wanshou untuk bertahan hidup di musim dingin setiap tahun. Tentu saja, Saudara Sue, Anda harus mewariskan perintah untuk mengendalikan populasi kerajaan Anda. Setelah mendengarkan kata-kata sangguan Tianyang, Sue Ao, Tian terkejut, Tianyang, apakah kamu serius? Saya tidak membutuhkan Pulau Manik Surgawi, tetapi jika Anda dapat menyelesaikan masalah makanan dan pakaian untuk Kekaisaran Wanshou, maka Kekaisaran Wanshou akan menjadi bagian dari perang melawan Kekaisaran Dandun. Ao Ying, Yingbing, pergi sekarang dan pesan 10 pasukan elit untuk membantu Kekaisaran Song Tian. Ya, jawab Sue Ao Ying dan Gu Yingbing dengan hormat. Gu Yingbing berbalik dan hendak pergi. Sebelum dia pergi, dia dengan sengaja melihat ke arah Zhou Weiking yang berada tinggi di langit di kejauhan. Tunggu sebentar, sangguan Tianyang dengan cepat berkata, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Tianyu, pergi bersama mereka. Pergi dengan Raja Harimau dan Raja Singa. Aku tidak akan berterima kasih. Saudara Sue, karena semua orang dari Sekte Peerless ada di sini hari ini, saya yakin semua orang telah mendengar kata-kata saya. Aku pasti akan memenuhi janjiku. Senyum langka muncul di wajah Sue Ao, Tian saat dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan kanannya ke sangguan Tianyang. Sangguan Tianyang tertawa dan mengulurkan tangan kanannya juga untuk menjabat tangan Sue Ao Tian. Penguasa dari dua tanah suci yang telah berjuang seumur hidup mereka akhirnya berdamai dalam keadaan seperti itu. Pada saat yang sama, mereka telah memecahkan masalah daratan utara. Setelah sangguan Tianyu memberikan beberapa instruksi kepada putrinya, dia segera pergi bersama Sue Ao Ying dan Gu Yingbing. Nyatanya, dari sudut pandang hatinya, dia tidak mau pergi saat ini. Pertempuran ini belum berakhir, apakah Zoe Qing bisa mengalahkan Fen Tian atau tidak adalah yang paling penting. Namun, dia juga mengerti bahwa apakah itu sangguan Tianyang atau Sue Ao Tian, tak satu pun dari mereka yang memiliki kepercayaan sedikitpun pada hasil akhir pertempuran ini. Mereka telah menemukan alasan untuk membiarkan mereka pergi saat ini untuk menjaga percikan terakhir dari tanah suci masing-masing. Saat sangguan Tianyu dan yang lainnya pergi, cahaya platinum tiba-tiba menyebar dari tubuh Zhou Wei Qing dan Tianer. Sukses! Tingkat Dewa Surgawi. Keduanya adalah Dewa Surgawi sekarang. Sangguan Tianyang hampir bersorak keras. Memang, dia dan Sue Ao, Tian tidak optimis dengan pertempuran ini. Kesenjangan antara Zhou Wei Qing dan Fen Tian terlalu besar. Terlebih lagi, Fen Tian telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Orang bisa membayangkan sejauh mana peningkatannya. Namun, itu berbeda sekarang. Tianer dan Zhou Wei Qing sama-sama memasuki tingkat Dewa Surgawi pada saat yang bersamaan. Lagipula, keduanya memiliki Sein Energy. Selanjutnya, itu adalah penciptaan Sein Energy. Jika keduanya bergabung untuk menghadapi Fen Tian, peluang menang akan jauh lebih tinggi. Zhou Wei Qing perlahan membuka matanya. Merasakan Sein Energy yang benar-benar berbeda di tubuhnya dan perasaan euforia setelah semuanya disublimasikan, dia tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, dia dan Tianer merasa seperti telah dicuci bersih. Kedua temperamen mereka juga telah mengalami perubahan total. Awalnya, Zhou Wei Qing masih memiliki sedikit aura jahat di sekelilingnya. Namun, saat ini dia seperti pria paling jujur di dunia. Santai, hangat, benar, baik hati. Semua aura positif dapat dengan mudah ditemukan pada dirinya. Itu sama untuk Tianer. Namun, fluktuasi Sein Energy di tubuhnya sedikit lebih lemah dari Zhou Wei Qing. Terobosan Sein Energy selalu berbeda dengan Heavenly Energy. Zhou Wei Qing dan Tianer akhirnya menerobos ke tingkat Dewa Surgawi dengan bantuan umpan balik bintang. Basis kultifasi Zhou Wei Qing langsung diangkat ke tingkat Dewa Surgawi tingkat menengah sementara Tianer berada di tingkat Dewa Surgawi tingkat rendah. Bagaimanapun, Zhou Wei Qing adalah pemerakarsa ketinggian ini. Namun, yang paling diuntungkan adalah Tianer. Dia telah menembus beberapa kemacetan sekaligus. Jangan khawatir, masih ada lagi yang akan datang. Long Xia berkata kepada sangguan Tianyang dan Sue Ao, Tian dengan bangga. Melihat bahwa muridnya yang berharga juga telah menjadi Dewa Surgawi dengan kekuatan yang jauh melebihi miliknya, hati enam Dewa Surgawi tertinggi hanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Sue Ao Tian dan sangguan Tianyang tidak menyembunyikan kecemburuan mereka pada Long Xia. Setelah memelototinya dengan tajam, mereka memusatkan perhatian mereka pada Zhou Wei Qing, menunggu keajaiban yang disebutkan Long Xia. Emosi terbesar di hati mereka adalah penyesalan. Saat pertama kali mengenal atau bertemu Zhou Wei Qing, mereka berkesempatan untuk merekrut Zhou Wei Qing. Sayangnya, mereka tidak menunjukkan ketulusan yang cukup saat itu. Saat Long Xia berbicara, Zhou Wei Qing perlahan mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya. Kemudian, raungan naga yang keras meletus dari tangannya. Halopirus langsung keluar dan berubah menjadi naga Giyok Raksasa di udara. Itu berputar di atas kepala Zhou Wei Qing. Cahaya berwarna platinum yang menyebar di udara langsung menyatu dan menyerbu ke dalam tubuh Jade Dragon. Itu benar-benar mewarnai tubuhnya dengan rona berwarna platinum. Setelah naga Raksasa itu menyelesaikan putaran kesembilannya, ia berbalik dan bergegas menuju tubuh Zhou Wei Qing. Pada saat itu, Zhou Wei Qing untuk sementara melepaskan tangan Tian agar tidak mempengaruhinya. Cahaya putih menyala dan menyerbu ke dalam tubuh naga Raksasa itu. Cahaya intens berwarna platinum mengelilingi Zhou Wei Qing dan meledak. Apa itu, Sue Ao? Tian bertanya dengan bingung. Namun, suara sangguan Tian yang bergetar, itu set kesebelas dari set legendaris. Dia, dia sebenarnya memiliki set kesebelas dari set legendaris. Bagaimana ini mungkin? Sangguan Tian yang tahu betul bahwa bidak kesebelas Zhou Wei Qing berbeda dari set infinitum tanpa batasnya. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari kumpulan Dewa. Selain itu, Zhou Wei Qing bukanlah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi biasa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi dengan sane energy. Bahkan jika sangguan Tian yang diangkat ke tingkat Dewa Surgawi, kekuatan set legendaris tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Pada saat itu, peringkat nomor satu boundless infinitum set di dunia telah sepenuhnya diganti. Pada saat itu, bola cahaya hitam keungguan di sisi lain mulai berubah. Lapisan lingkaran hitam keungguan mulai menyatu ke dalam. Bola cahaya yang awalnya sangat besar berangsur-angsur menyusut, dan sosok kepiting raksasa di langit berangsur-angsur menghilang. Namun, pikiran yang menghancurkan bumi melesat ke langit, dengan paksa mendorong cahaya berwarna platinum di sekitarnya. Energi penghancur tirani meledak dengan cara yang membuat orang merasa putus asa. Sama seperti Dewa Iblis yang menghilang, Dewa Kehancuran juga menghilang. Sosok Ventian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Namun, ada banyak perbedaan dalam dirinya saat ini. Set legendaris di tubuhnya telah berubah menjadi warna ungu tua yang aneh. Lengannya menjadi luar biasa tebal, dan dari kedua sisi punggungnya, empat kaki kurus memanjang. Seolah-olah delapan kaki kepiting telah tumbuh dari udara tipis. Hal yang paling menakutkan adalah senjata di tangan Ventian. Itu masih pedang yang berat, tapi itu bukan pedang berat Ventian. Sebaliknya, itu adalah pedang berat Dewa Kehancuran yang panjangnya seribu meter. Pengalaman visual seperti apa bagi seseorang yang tingginya kurang dari dua meter memegang pedang berat sepanjang seribu meter yang bersinar dengan cahaya ungu. Sepertinya ada lubang hitam di belakang Ventian. Tidak, tepatnya, itu adalah lubang ungu. Lapisan luarnya berwarna ungu tua, tetapi bagian tengahnya berwarna hijau tua yang aneh. Halo terus-menerus berdenyut di atasnya, dan setiap kali berdenyut, itu akan menciptakan lapisan cahaya yang terdistorsi di sekitarnya, dengan gila-gilaan melahap semua energi unsur di udara. Bahkan sein energi yang berwarna platinum tampak ditelanjangi dan dilahap oleh cahaya kemasan, sedangkan cahaya putih ditolak. Zou Wei Qing, suara Ventian terdengar di udara seperti guntur. Dua sinar cahaya ungu tua yang intens keluar dari matanya. Pedang penghancur di tangannya diangkat dan ditebas, menciptakan layar cahaya yang mengejutkan di udara. Langsung menuju Zou Wei Qing yang berada di udara. Ah, jeritan tiba-tiba terdengar. Cahaya kemasan yang aneh menghantam tubuh Ventian dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Bahkan dengan basis kultivasi Ventian saat ini, tubuhnya menjadi lamban. Kecepatan pedang penghancur yang menebas tiba-tiba melambat sedikit. Cahaya kemasan keluar dari dahi Tianer. Itu adalah atribut spiritual, kondensasi sein energi, dan penyelesaian sein God Nucleus Core. Bahkan Ventian akan terpengaruh. Tongkat roh dewa menunjuk ke langit, dan cahaya berwarna platinum berubah menjadi perisai cahaya besar untuk menghadapi serangan Ventian. Terdengar dentuman keras, dan itu adalah benturan penciptaan dan kehancuran. Cahaya berwarna platinum tersebar ke segala arah, dan perisainya rusak. Namun, pedang penghancur masih sedikit dibelokkan, dan tidak jatuh pada Zou Weiking. Tianer maju selangkah dan sudah 100 meter jauhnya dari Zou Weiking. Dia menatap Ventian di kejauhan, dan lingkaran cahaya berwarna platinum dilepaskan dari tubuhnya. Tongkat roh dewa menggambar lingkaran di udara, dan wilayah ilahi astral muncul dengan tenang. Ribuan cahaya bintang berwarna platinum yang mempesona ditembakkan ke arah Ventian. Ventian mendengus marah, dan ruang di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi hitam keunguan. Energi penghancur yang menakutkan berubah menjadi lapisan cahaya dan menyebar, dan semua cahaya bintang berwarna platinum yang meledak dari astral divine territory berubah menjadi lingkaran riak dan menghilang 100 meter darinya. Pedang penghancur di tangannya menebas lagi, dan kali ini, sasarannya adalah Tianer. Dela, segel, teriak Tianer, dan astral divine territory di langit tiba-tiba berubah, berubah menjadi malaikat berkobar bersayap enam besar yang tergantung di udara. Kedua tangannya berubah menjadi simbol misterius dalam waktu yang sangat singkat, dan dengan kilatan cahaya, simbol itu melesat seperti kilat dan mengenai pedang penghancur tepat di tengah. Bab 862 Dengan letupan lembut, Sword of Destruction berhenti sejenak di udara, tapi simbol itu juga hancur. Tubuh malaikat bersayap enam bergedip dan pedang raksasa berwarna platinum muncul di tangannya. Sekali lagi, itu menghantam pedang penghancur. Pedang malaikat hanya sepanjang 100 meter. Dibandingkan dengan pedang penghancur, itu bukan apa-apa. Namun, mungkin itu adalah efek dari doa simbol itu. Pada saat ini, ia berhasil memblokir tebasan pedang raksasa itu. Cahaya ungu melintas di mata Fentian. Delapan kaki panjang di kedua sisi tubuhnya tiba-tiba bergetar dan delapan lampu hitam keunguan bersinar di pedang penghancur pada saat bersamaan. Tiba-tiba, lapisan cahaya berwarna platinum yang menutupi pedang penghancur karena ledakan simbol menghilang. Tidak hanya itu, cahaya pada pedang penghancur juga berlipat ganda dalam intensitas. Gedebuk Pedang malaikat hancur Bahkan malaikat bersayap enam terbelah menjadi dua bagian di udara. Tubuhnya yang besar tidak langsung menghilang. Sebaliknya, itu diserap oleh pedang penghancur dan dimakan oleh pedang penghancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh Tianer bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia sudah memiliki pendapat yang tinggi tentang Fentian. Namun, kekuatan yang ditampilkan Fentian jauh lebih kuat dari yang dia duga. Lagi pula, Tianer saat ini jauh lebih kuat daripada Zhou Weiking saat dia melawan Fentian. Dia adalah Dewa Surgawi yang telah mencapai Saint Energy dan mendapat dukungan dari Saint God Nucleus Core. Namun, dia terluka hanya dalam dua gerakan. Kemurnian energi penghancur Fentian bahkan lebih tinggi daripada Tianer yang telah mencapai tingkat Dewa Surgawi. Pedang penghancur hanya berhenti sejenak di udara setelah membunuh malaikat itu. Kemudian, ia melaju dan menyerbu ke arah Tianer. Tujuan Fentian sederhana. Bahkan jika dia tidak bisa menyakiti Zhou Weiking sekarang, dia ingin membunuh Tianer terlebih dahulu. Saint Energy yang kuat di tubuh Tianer juga merupakan ancaman baginya. Jika dia bergabung dengan Zhou Weiking, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Sangguan Tianyang dapat melihat bahwa Zhou Weiking sedang mengkonsolidasikan bagian kesebelas dari set armor legendaris. Secara alami, Fentian juga bisa melihatnya. Dalam hatinya, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah kehancuran. Berdengung. Sebuah lingkaran cahaya emas putih berdesir keluar dari tubuh Tianer. Di dadanya, bayangan kecil Tianer berangsur-angsur muncul. Itu adalah Saint God Nucleus Core. Begitu saja, seberkas Saint Light ditembakkan dari dada Tianer. Dengan ledakan keras, itu menjatuhkan pedang penghancur ke udara. Sayangnya, wajah Tianer memucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sue Ao Tian, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, panik saat melihat putrinya terluka. Dia ingin bergegas keluar tetapi dihentikan oleh enam dewa surgawi tertinggi, Long Xia. Jangan pergi. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa kita ikuti. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mati sia-sia. Anda juga akan mempengaruhi putri Anda. Wei Qing harus segera bergerak. Saat pedang penghancur diangkat, Fentian mendengus dingin. Delapan kaki panjang di punggungnya mengeluarkan cahaya hitam keungguan lagi. Kali ini, tidak sesederhana bidikan sederhana. Cahaya hitam keungguan terus mengalir ke pedang penghancur. Pedang penghancur raksasa sepanjang seribu meter secara bertahap menjadi transparan. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebabkan retakan muncul di Destruction Divine Territory. Di hadapan pedang penghancur yang mengerikan yang terangkat di udara, Tianer terlihat sangat lemah. Namun, dia tidak gentar sama sekali. Saint God Nucleus Core di dadanya terus melepaskan lingkaran cahaya emas putih yang intens. Tidak peduli apa, dia harus memblokir serangan ini. Dia tidak bisa membiarkan Fentian menyakiti suaminya. Ledakan, cahaya ungu tua yang tebal meledak dari pedang penghancur seperti nyala api. Dalam sekejap, pedang raksasa itu menjadi dua kali lipat. Aura pembantaian dan kehancuran tak berujung turun dari langit. Itu seperti gunung hitam keungguan menekan Tianer. Ada sedikit keputusasaan di mata Tianer. Fentian telah menjadi sangat kuat setelah menyempurnakan energi penghancur dan bergabung dengan begitu banyak pembangkit tenaga atribut penghancur dari neraka merah darah dan lembah cinta. Basis kultivasinya jelas telah melampaui level maksimum dari tingkat Dewa Surgawi. Bahkan jika dia belum mencapai tingkat perubahan Surgawi, dia setidaknya setengah langkah ke dalamnya. Dalam keadaan seperti itu, Saint Energy Tianer tidak semurni milik lawannya. Selain itu, ada kesenjangan yang sangat besar antara basis kultivasi mereka. Bagaimana dia bisa terus bertarung dalam pertempuran seperti itu? Tianer tahu bahwa dia mungkin bisa memblokir serangan ini untuk Wey King. Namun, dia mungkin tidak akan pernah bisa melihat Xiaopang lagi. Pedang raksasa turun dari langit. Itu membawa kehancuran, pembantaian, dan teror tanpa akhir. Seolah-olah daratan tanpa batas akan terkoyak jika pedang itu jatuh. Namun, tiba-tiba ada perubahan di mata Fentian. Cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di depan pedangnya yang mengejutkan tanpa peringatan apapun. Ding! Suara renyah meledak di udara. Itu tidak terdengar menakutkan seperti ledakan sebelumnya. Namun, suara garing inilah yang menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang menonton pertempuran dari jauh jatuh. Mereka hanya berhasil menstabilkan tubuh mereka setelah jatuh hampir seribu meter. Itu adalah pedang panjang berwarna abu-abu. Dibandingkan dengan pedang penghancur, itu jauh lebih ramping. Seluruh tubuhnya berbentuk kristal abu-abu. Halo abu-abu bersinar terang. Ketajamannya bahkan lebih besar dari pedang penghancur. Itu tidak lama. Sepertinya tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Di depan pedang penghancur raksasa, itu seperti setitik debu. Namun, setitik debu inilah yang menghalangi jalan pedang penghancur. Cahaya pedang abu-abu berkedip dan membentang sejauh seribu meter. Itu dengan paksa memblokir pedang penghancur. Keduanya bertabrakan dan berhenti di udara. Sosok abu-abu muncul diam-diam di udara. Itu adalah dewa iblis. Tingginya 100 meter dan sangat tampan. Itu adalah dewa iblis. Namun, itu berbeda dari dewa iblis yang diubah oleh Zou Wei King. Dewa iblis yang muncul kali ini jauh lebih jahat dari sebelumnya. Di belakang dewa iblis, ada sosok lain. Dia berpegangan pada tianer yang putus asa sebelumnya. Orang ini ditutupi satu set baju besi putih yang bisa digambarkan sebagai megah dan mempesona. Seluruh set armor berwarna putih sebening kristal. Armor itu terlihat sangat tebal dan berat karena menutupi seluruh tubuh orang itu. Sepertinya ada naga raksasa yang berenang di baju zira itu. Lingkaran-lingkaran cahaya platinum dilepaskan darinya. Sekelompok nebula terlihat jelas berputar-putar di belakangnya. Itu adalah wilayah ilahi astral. Armor itu sebenarnya disematkan di divine territory. Jelas betapa kuatnya itu. Lengan baju zira itu sangat tebal. Dia memegang dua palu raksasa di tangannya. Palu itu tidak terlalu besar. Namun, seseorang dapat dengan jelas melihat dua berkas cahaya yang dilepaskan darinya. Mereka memproyeksikan dua palu energi raksasa setinggi 100 meter di udara. Itu tampak seperti bayangan cahaya ilusi. Namun, bahkan destructive divine territory milik venti yang tidak bisa mendekati sepasang palu raksasa itu. Ada permata putih susu sebening kristal di tengah peti baju besi putih. Permata itu berbentuk manusia. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat bahwa Zhou Wei Qing yang sedang duduk bersila. Ya, Zhou Wei Qing telah menyelesaikan konsolidasi. Dia telah menyelesaikan konsolidasi terakhir dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Sebelas bagian dari set pembersihan tanah tanpa cincin tidak lagi berwarna emas. Sebaliknya, mereka berkulit putih. Perlengkapan dewa, peralatan dewa sejati, set infinitum tanpa batas juga terdiri dari sebelas bagian. Namun, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ini. Zhou Wei Qing tidak hanya memanggil proyeksi dewa iblis, tetapi dia juga membiarkan proyeksi dewa iblis melepaskan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Dia bahkan memanggil pedang dewa iblis. Sama seperti bagaimana ventian meningkat, ada juga perubahan kualitatif di tubuhnya. Tubuh dewa iblis tiba-tiba menjadi ilusi. Kemudian, pedang dewa iblis melebar hingga 100 meter di udara dan jatuh ke tangan dewa iblis. Pedang panjang itu menjentikan dengan ringan dan dengan paksa mengguncang pedang penghancur. Zhou Wei Qing yang berada di udara tidak tinggal diam. Dia melemparkan palu di tangan kirinya ke udara dan menyapu palu di tangan kanannya. Kedua palu bertabrakan dan sein energi berwarna platinum tebal meledak. Palu kekuatan dewa ganda miliknya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi palu raksasa dengan pegangan panjang. Palu raksasa dengan gagang panjang memiliki panjang 3 meter dan kepala palu besar berdiameter hampir 1 meter. Ada gambar samar naga raksasa melayang di atasnya. Wajah menangis dan wajah tersenyum bersinar bersama. Zhou Wei Qing memegang palu raksasa di tangan kanannya dan telapak tangan Tianer di tangan kirinya. Tianer merasa auranya menyatu dengan auranya dalam sekejap. Jika kamu ingin membunuhmu, kamu harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Suara tegas Zhou Wei Qing terdengar di telinga Tianer. Pada saat berikutnya, dia berada di udara dan berdiri berdampingan dengan dewa iblis setinggi 100 meter. Fen Tian tidak terus menyerang. Melihat Zhou Wei Qing dan dewa iblis, matanya tiba-tiba menjadi suram. Bagian kesebelas dari set legendaris. Zhou Wei Qing, Anda benar-benar memiliki banyak kartu truf. Namun, itu tetap tidak berguna. Jadi bagaimana jika itu adalah dewa iblis? Bahkan jika Demon God yang asli datang ke sini, aku akan membuatnya jatuh hari ini. Saat dia berbicara, Fen Tian melambaikan tangan kanannya. Pedang penghancur sepanjang 1000 meter menyusut dengan cepat dan berubah menjadi pedang sepanjang 4 kaki di tangannya dalam sekejap mata. Setelah berubah menjadi pedang sepanjang 4 kaki, pedang penghancur berubah menjadi hitam. Itu hitam pekat. Zhou Wei Qing tidak bisa menggambarkan perasaan yang diberikan pedang itu padanya. Seluruh tubuh Fen Tian menjadi hitam pekat. Bahkan penampilannya sudah tidak terlihat lagi. Dewa iblis bergerak pada saat ini. Dia adalah proyeksi yang dipanggil oleh Zhou Wei Qing. Begitu dia merasakan bahwa Zhou Wei Qing terancam, dia akan segera menyerang. Pedang dewa iblis membuat gerakan ke atas. Di sana, sosok hitam Fen Tian muncul. Bahkan Zhou Wei Qing yang telah menguasai hukum tata ruang tidak tahu bagaimana Fen Tian muncul di sana. Uff! Kali ini, volumenya dibalik. Ding! Dalam suara yang tajam, pedang dewa iblis pecah. Di bawah tatapan kaget Zhou Wei Qing dan Tian Er, pedang dewa iblis yang kuat pecah. Kemudian, seluruh tubuh Fen Tian tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi mulut hitam besar. Itu menelan dewa iblis dan pedang dewa iblis dalam satu tegukan. Zhou Wei Qing bergerak saat ini. Dia mengangkat palu kekuatan dewa ganda di tangannya. Tanpa gerakan mewah, dia menghancurkan mereka. Ledakan! Sebuah sosok hitam ditembakkan. Dewa iblis muncul kembali. Namun, dewa iblis hanya muncul sesaat sebelum berubah menjadi aliran udara abu-abu dan menghilang. Sosok hitam yang dikirim terbang secara alami adalah Fen Tian. Dia menatap Zhou Wei Qing dengan heran. Sayangnya, dia sekarang benar-benar hitam. Zhou Wei Qing bahkan tidak bisa melihat matanya. Bagian kesebelas dari set pembersihan tanah tanpa cincin tidak hanya menggandakan kekuatan Zhou Wei Qing, tetapi juga sepuluh kali lipat. Dengan kata lain, kekuatan Zhou Wei Qing dengan ringless ground purging set telah mencapai sepuluh ribu kali lipat dari kekuatannya sendiri. Sepuluh ribu kali dari tingkat dewa surgawi. Kemampuan apapun, ketika mencapai batasnya, akan memiliki mutasi tertentu. Seperti kata pepatah, jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Baru saja, Zhou Wei Qing dengan paksa menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan Fen Tian. Meskipun dia tidak menyakiti Fen Tian, dia tidak membiarkannya melahap semua energi dewa iblis. Dia melambaikan palu kekuatan dewa ganda lagi. Di udara, bayangan palu besar setinggi 100 meter turun dari langit dan menabrak Fen Tian. Sosok hitam itu melintas dan Fen Tian menghilang. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing dan Tianir juga menghilang. Cahaya itu muncul kembali. Pedang penghancur Fen Tian muncul di posisi Zhou Wei Qing dan Tianir berdiri. Zhou Wei Qing dan Tianir muncul di sisi lain. Zhou Wei Qing menggunakan hukum tata ruang. Adapun kemampuan apa yang digunakan Fen Tian, dia tidak tahu. Palu besar di udara tidak berhenti karena hilangnya Fen Tian. Itu terus menghancurkan di udara. Dengan ledakan keras, sebuah lubang hitam dengan diameter 1000 meter meledak. Deforing energi yang kuat menarik tubuh Zhou Wei Qing dan Fen Tian, menyebabkan mereka bergoyang. Palu kekuatan Dewa Ganda bergerak lagi. Bayangan palu besar di udara sepertinya menjadi gila saat membombardir ke segala arah. Tidak peduli apakah itu Zhou Wei Qing atau Fen Tian, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, mereka bukanlah dewa sejati. Menghadapi lubang hitam, mustahil bagi mereka untuk melawannya secara langsung. Mungkin lubang hitam tidak bisa lagi melahap mereka. Namun, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan mereka. Dalam sekejap, puluhan lubang hitam besar muncul di udara dan menutup semua rute serangan Fen Tian menuju Zhou Wei Qing. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Suara menghina Fen Tian terdengar di udara. Sosok hitam pekatnya melebar lagi. Dengan puff, salah satu lubang hitam diselimuti dan menghilang dalam sekejap mata. Zhou Wei Qing terkejut. Apakah itu mungkin? Energi penghancurnya telah mencapai tingkat di mana ia bahkan bisa melahap lubang hitam. Bahkan jika itu bukan energi penghancur tertinggi yang paling murni, itu tidak jauh darinya, bukan? Meskipun dia terkejut, dia tidak menganggur. Palu kekuatan Dewa Ganda menyerang dengan kecepatan kilat saat lawannya melahap lubang hitam. Dengan ledakan keras, palu besar, bersama dengan kekuatan mengerikan dari ringless ground purging set, meledak dan membuat Fen Tian terbang lagi. Namun, Fen Tian tampaknya sama sekali tidak peduli dengan serangan semacam itu. Dengan kilasan tubuhnya, dia sudah menerkam lagi. Kali ini, tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi ukuran yang sangat kecil. Efek dari lubang hitam yang diatelan tadi sekarang terlihat jelas. Lubang hitam yang awalnya melindungi Zhou Wei Qing dan Tianer sekarang memiliki beberapa celah, memungkinkan Fen Tian untuk masuk secara langsung. Sosok hitam pekat itu tiba-tiba membesar dan pedang penghancur menebas ke arah Zhou Wei Qing. Semua teknik tidak berguna saat ini. Palu kekuatan Dewa Ganda menyerang lagi. Keduanya bertabrakan untuk pertama kalinya setelah kultivasi mereka meningkat. Ledakan. Seluruh langit menjadi gelap untuk sesaat. Sosok hitam langsung dikirim terbang dan bahkan menabrak salah satu lubang hitam. Zhou Wei Qing sangat lihai. Saat dia menyerang dengan palunya, dia sudah menghitung posisinya. Dalam hal kekuatan, Fen Tian bukan tandingannya. Namun, bisakah lubang hitam itu benar-benar melukai Fen Tian? Itu rusak. Lubang hitam itu rusak. Tubuh Fen Tian benar-benar memecahkan lubang hitam dan berubah menjadi cahaya hitam yang menghilang ke udara. Di sisi lain, meskipun Zhou Wei Qing telah menerbangkan Fen Tian, dia juga tidak dalam kondisi yang baik. Tubuhnya ditutupi lapisan halo hitam. Set pembersih tanah tanpa cincin di seluruh tubuhnya bersinar dengan intens. Lampu platinum yang berkedip-kedip dalam hirup ikut. Jelas bahwa dia tidak memiliki keunggulan mutlak dalam hal atribut. Sein energinya bahkan tidak bisa menekan Fen Tian. Setelah Fen Tian menabrak lubang hitam, dia tidak menyesuaikan diri sama sekali. Sosok hitamnya melintas lagi. Kali ini, auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Berdengung. Cahaya platinum di tubuh Zhou Wei Qing tiba-tiba bersinar terang. Warna hitam yang menempel di tubuhnya hancur dengan paksa. Pada saat yang sama, kepala palu kekuatan Dewa Ganda menyala. Itu sebenarnya adalah kecemerlangan nebula. Nebula spiral muncul tepat di atas palu. Dia sebenarnya telah mengaktifkan divine territory di sana. Semua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang menyaksikan pertempuran tertegun. Mereka juga memiliki wilayah ilahi. Tentu saja, mereka tahu bagaimana rasanya menggunakan wilayah ilahi. Untuk kemampuan seperti divine territory, semakin diperbesar, semakin mudah untuk menggunakannya. Meskipun ada batasan pembesaran, itu tidak akan menyebabkan tekanan pada pengguna. Namun, jika menyusut, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Penyusutan wilayah ilahi seperti kompresi. Sebagai contoh, Zhou Weiking telah menyusutkan divine territory-nya menjadi seukuran palu. Mereka tidak bisa membayangkannya sama sekali. Saat ini, Tianer sudah mengubah posisinya. Dia datang di belakang Zhou Weiking dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Seluruh tubuhnya ditekan ke tubuhnya. Dia menuangkan sein energinya ke dalam tubuh Zhou Weiking tanpa reservasi apapun, menghubungkan sein energi mereka sepenuhnya menjadi satu. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, itu menyala terang. Kali ini, Fen Tian tidak dikirim terbang lagi. Sebaliknya, dia terjebak di atas palu. Cahaya platinum dari Astral Divine Territory benar-benar menyelimuti tubuh hitam pekat Fen Tian sepenuhnya. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Fen Tian dan mulai bertabrakan dengan energi penghancur yang dilepaskan dari tubuhnya. Setiap kali mereka bertabrakan, itu menimbulkan perasaan bahwa itu dipenuhi dengan fluktuasi energi yang hebat dari kehancuran dan penciptaan. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa warna putih dan hitam pada tubuh Fen Tian dan Zhou Weiking melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah sein energi Zhou Weiking benar-benar tidak mampu menahan destruction energy milik Fen Tian? Tentu saja jawabannya tidak. Si kembar penciptaan dan kehancuran akan selalu menahan satu sama lain. Setelah basis kultifasinya diangkat ke tingkat Dewa Surgawi, kemurnian sein energi Zhou Weiking tidak lebih buruk dari milik Fen Tian. Dia sedang menunggu kesempatan. Dia sedang menunggu Fen Tian menyerahkan dirinya kepadanya. Selama tabrakan pertama, dia membiarkan energi penghancur memasuki tubuhnya sehingga Fen Tian menurunkan kewaspadaannya. Kesempatan akan datang di saat berikutnya. Gabungan sein energi dari Zhou Weiking dan Tian Er mungkin tidak sekuat destruction energy milik Fen Tian. Namun, dalam hal atribut, itu masih menekan Fen Tian dengan kuat. Kelemahan dari sebelumnya tersapu. Tian Er, yang memeluk Zhou Weiking, bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Itu benar. Dari saat dia pergi untuk memblokir Fen Tian, Zhou Weiking sudah membuat jebakan. Fakta bahwa atribut mereka lebih rendah benar-benar ilusi. Fen Tian yang gelap gulita secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Namun, yang mengejutkan Zhou Weiking, dia tidak melihat kepanikan di wajah Fen Tian. Tujuan Zhou Weiking sangat sederhana. Itu adalah pertempuran gesekan. Dia akan menggunakan atribut penciptaan energi sucinya untuk menghabiskan atribut penghancuran Fen Tian. Dia percaya pada kemampuan pemulihannya sendiri. Dengan keberadaan Astral Divine Territory, selama bintang-bintang yang muncul selama penciptaan dunia masih ada di langit, sein energinya akan terus pulih. Namun, tidak ada pembangkit tenaga listrik lain dengan atribut penghancuran di sekitar Fen Tian. Apakah menurutmu aku yang sekarang hanya bisa melahap atribut penghancuran? Fen Tian berkata dengan dingin. Delapan kaki panjang di punggungnya tiba-tiba terentang. Kemudian, ujung dari masing-masing kaki panjangnya menyala dengan cahaya hitam. Seolah-olah delapan lubang hitam kecil tiba-tiba muncul. Delapan sinar cahaya ditembakkan dan langsung menuju kerumunan penonton di kejauhan. Oh tidak, Zhou Weiking berteriak dalam hatinya. Namun, itu sudah terlambat. Yang pertama menanggung beban adalah delapan pembangkit tenaga listrik dari Heaven's Expanse Palace. Delapan raja surgawi dari istana hamparan surga terkena delapan sinar cahaya hitam. Pada saat berikutnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum menghilang ke udara tipis. Cahaya hitam di tubuh Fen Tian yang terus-menerus abis juga telah diisi ulang. Yang paling mengkhawatirkan Zhou Weiking adalah lampu hitam di delapan kaki panjangnya menyala lagi. Namun, kali ini, delapan sinar cahaya tidak menembak ke arah kerumunan. Sebaliknya, mereka menembak ke arah delapan lubang hitam di langit yang belum menghilang. Delapan lubang hitam meredup pada saat bersamaan. Pada saat berikutnya, Zhou Weiking hanya bisa merasakan energi penghancur yang tak tertandingi meledak dari tubuh Fen Tian. Palu kekuatan Dewa Ganda miliknya tidak bisa lagi menempel pada pedang penghancur. Dengan ledakan keras, Zhou Weiking dan Feng Wu terlempar ke belakang. Energi penghancur yang menakutkan berubah menjadi mulut besar yang melahap yang menggigitnya dengan keras. Barf, Zhou Weiking memuntahkan setegup darah. Energi penghancur yang menakutkan telah benar-benar meletus dari dalam keluar. Bahkan set pembersih tanah tanpa cincin di tubuhnya telah sedikit redup. Ini sudah berakhir. Zhou Weiking tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Fen Tian akan menjadi begitu kuat setelah meminjam kekuatan Tuan Neter. Fen Tian tersenyum dingin. Dia tidak mengejar Zhou Weiking. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengangkat pedang penghancur. Suara aneh yang tidak dapat diidentifikasi sebagai pria atau wanita bergema dari tubuhnya. Kamu manusia rendahan, beraninya kamu mencoba merusak rencanaku. Itu hanya angan-angan. Perang antar manusia sudah dimulai. Perasaan roh pendendam dan permusuhan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar luar biasa. Fen Tian saat ini sudah memiliki sepertiga dari kekuatanku. Bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan saya? Pergi ke neraka. Saat aku melepaskan diri dari belengguku dan turun ke alam fana, itu akan menjadi akhir dari kalian manusia. Cahaya gelap dan suram melesat ke langit dan menyebar keluar dalam lingkaran. Dalam sekejap mata, itu telah menyebar hingga radius seribu meter. Di tengah cahaya gelap, bola hijau muncul diam-diam seperti mata raksasa. Kemudian, kekuatan isap yang tak tertandingi meletus dari lubang hitam gelap yang berdiameter seribu meter. Kekuatan isapnya setidaknya seratus kali lebih kuat dari lubang hitam biasa. Apakah itu Zou Wei King yang berada di dekatnya atau pembangkit tenaga listrik dari Heaven's Expansive Palace, Peerless Sec, dan Heavenly Snow Mountain yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mereka tidak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka. Tubuh mereka ditarik lebih dekat oleh Deforming Destruction Energy yang menakutkan, selangkah demi selangkah. Zou Wei King dan Tianer masih belum bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri saat ini. Tuan Neter, suara sebelumnya pasti milik Neter Lord. Jika sepertiga dari kekuatannya sudah begitu kuat, lalu seberapa kuat Tuan Neter yang sebenarnya. Jika dia turun ke Alam Fana, itu benar-benar akan menjadi akhir dari umat manusia. Neter Lord, kamu tidak akan pernah berhasil. Suara dingin dan menyenangkan bergemas saat ini. Kemudian, cahaya biru kehijauan diam-diam muncul di kehampaan di atas kepala Ventian. Itu juga tepat di tengah lubang hitam yang melahap. Ratu Elf, oh, tidak, aku harus memanggilmu Permaisuri Elf sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghentikan saya sendiri? Suara Tuan Neter dipenuhi dengan penghinaan. Permaisuri Elf tidak berbicara. Halopirus Samar menyebar dari tubuhnya. Meskipun dia berada di tengah lubang hitam yang melahap, lubang hitam yang melahap itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Satu demi satu, gerakan tangan yang rumit diulangi di depan dadanya. Cahaya biru kehijauan yang semakin intens berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyebar. Namun, pandangannya tertuju pada Zou Wei King. Wei King, aku hanya bisa menahan Ventian untuk sementara. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat menyakitinya adalah Sein Energi Anda. Kami tidak memiliki banyak peluang. Anda harus menggunakan serangan terkuat Anda untuk menghancurkannya sepenuhnya. Dia hanyalah proyeksi dari Neter Lord. Kita harus membunuhnya dulu. Kalau tidak, semua orang di sini akan mati. Ventian juga akan mendapatkan kekuatan kita untuk membantu Tuan Neter membuka pintu keluar dari lorong itu. Anda hanya memiliki setengah menit. Suara Elf and Empress sangat serius. Terus, bahkan ada sedikit kegugupan di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Zou Wei King melihatnya seperti ini, selain saat Putri Elf diculik. Dari sini, terlihat bahwa Ventian sangat kuat. Sinar cahaya virus turun dari langit seperti tanaman merambat, menyelimuti tubuh Ventian. Lubang hitam melahap hitam di udara juga berhenti pada saat ini. Seolah-olah semua energi penghancuran telah diisolasi oleh Permaisuri Elf. Cahaya virus menutup ke dalam dan dengan paksa meremas energi penghancuran murni Ventian, mencegahnya melepaskannya. Permaisuri Elf, apa yang kamu lakukan mirip dengan meminum racun untuk memuaskan dahagamu? Berapa lama kamu bisa menjebakku? Mari kita lihat berapa banyak kehidupan yang bisa Anda bakar. Suara Neter Lord masih dipenuhi dengan penghinaan. Jelas bahwa dia sama sekali tidak khawatir dengan tindakan Permaisuri Elf. Permaisuri Elf tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, cahaya biru kehijauan menjadi semakin kuat, menyebabkan Ventian tidak bisa bergerak. Zou Wei King dan Permaisuri Elf berbagi kehidupan mereka. Karena alasan ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Neter Lord benar. Pada saat ini, Permaisuri Elf sedang membakar kekuatan hidupnya untuk memurnikan energi Sein kehidupannya sendiri ke tingkat yang sangat menakutkan. Baru pada saat itulah dia dapat menjebak sementara Ventian yang telah mengaktifkan energi Neter Lord. Lagi pula, Permaisuri Elf tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia juga mengandalkan kekuatan para tetua suku Elf. Dia bahkan telah mengaktifkan sebagian dari energi pohon kehidupan kuno suku Elf. Meski begitu, dia hanya bisa bertahan selama setengah menit. Zou Wei King memberi isyarat agar Tianer melepaskannya. Palu kekuatan Dewa Ganda di tangannya juga menghilang. Setengah menit. Dia hanya punya waktu setengah menit. Pada saat ini, Ventian bahkan tidak memiliki bentuk yang tetap. Sangat sulit untuk meluncurkan serangan yang cukup kuat untuk membunuhnya yang memiliki sepertiga dari kekuatan Neter Lord dalam waktu setengah menit. Bagian yang paling sulit adalah energi penghancur Ventian telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selama dia tidak bisa dibunuh secara instan, dia bisa melahap energi apapun di udara. Dia bahkan bisa mengaktifkan energi lubang hitam untuk melahap dan memulihkan. Zou Wei King tidak memiliki kepercayaan sedikitpun pada Sein Energinya sendiri. Setengah menit terlalu singkat. Jika dia hanya menggunakan metode menghabiskan energinya untuk mengimbanginya, mustahil baginya untuk membunuh Ventian sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Karena alasan ini, Zou Wei King tidak berusaha menghabiskan energinya. Dia memiliki pilihan lain, pilihan yang belum pernah dia coba sebelumnya. Namun, saat ini, dia hanya bisa bertaruh dan bertaruh bahwa dia akan berhasil. Fluktuasi lembut Sein Energi perlahan-lahan dilepaskan dari tubuh Zou Wei King. Sosok kecil di dadanya juga menyala. Sepertinya matanya telah terbuka. Sein Energi paling murni di Sein God Nucleus Core menyembur keluar. Zou Wei King menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan membuat gerakan yang sangat aneh. Telapak tangannya disatukan tetapi mereka tidak menyentuh satu sama lain. Ada celah seukuran kepalan tangan di antara mereka. Telapak tangannya saling berhadapan. Sein God Nucleus Core terbang keluar dari dadanya dan berhenti di antara telapak tangannya. Pancaran warna platinum yang cerah tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sein God Nucleus Core kecil digantung di antara telapak tangan Zou Wei King. Itu benar-benar membuat gerakan yang sama persis dengan Zou Wei King. Itu terlihat sangat aneh. Itu juga menyatukan kedua telapak tangannya dengan telapak tangan saling berhadapan, meninggalkan celah. Cahaya di dahi Zou Wei King menyala. Dalam sekejap, matanya menjadi abu-abu. Kemudian, di belakang Zou Wei King, bayangan raksasa perlahan muncul. Di basis kultifasinya saat ini, bahkan jika dia memicu gambar keterampilan surgawi, itu pasti dia. Namun, pada saat ini, gambar keterampilan surgawi yang muncul di belakang Zou Wei King bukanlah dia. Itu adalah harimau raksasa yang benar-benar hitam. Itu adalah harimau dewa iblis kegelapan. Itu memiliki kait ekor yang tebal, sepasang sayap lebar, dan aura yang kuat. Itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, sejak Zou Wei King mencapai Heavenly King Tier, dia tidak pernah merilis Heavenly Skill Image dari Dark Demon God Tiger lagi. Namun, pada saat yang paling genting ini, dia melepaskannya. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa selain aura kuat dari Dark Demon God Tiger, ada seseorang yang duduk di punggungnya. Itu adalah versi miniatur dari Zou Wei King. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa Saint God Nucleus Core yang semula ada di telapak tangan Zou Wei King telah menghilang. Saint God Nucleus Core-nya benar-benar telah bergabung dengan Heavenly Skill Image dari Dark Demon God Tiger. Adegan yang aneh. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Zou Wei King. Bahkan Permaisuri Elf yang memiliki hubungan telepati dengannya tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk merasakannya karena dia perlu mengabdikan dirinya untuk menyegel Fentian. Namun, dia memiliki kepercayaan pada Zou Wei King. Itu adalah kepercayaan yang tak terlukiskan. Fentian tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan Permaisuri Elf. Untungnya, dia hanya bisa melayang-layang di sana dengan tenang sambil menatap Zou Wei King di kejauhan. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia punya firasat buruk di hatinya. Namun, fluktuasi energi yang dipancarkan Zou Wei King pada saat ini sama sekali tidak kuat. Setelah mencabut palu kekuatan Dewa Ganda Raksasa, dia juga mencabut wilayah ilahi astral. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Zou Wei King bisa melukainya dengan serangannya? Fentian tidak percaya apapun yang terjadi. Energi penghancur yang menakutkan terus menyerang pengekangan Permaisuri Elf. Mungkin, Permaisuri Elf adalah satu-satunya yang bisa menahannya untuk sementara waktu dalam keadaan seperti itu. Namun, pengekangan seperti itu akan menghabiskan banyak energi Permaisuri Elf. Fentian memiliki keyakinan mutlak bahwa selama dia bisa menembus pengekangan ini, dia akan menjadi orang pertama yang membunuh dan melahap Permaisuri Elf. Pada saat itu, Zou Wei King dan istrinya bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika dia ditinggalkan sendirian dan telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kekuatannya yang kuat saat ini, dia masih bisa menghancurkan semua pembangkit tenaga listrik di depannya. Pada saat itu, bahkan jika dia hanya bisa menjadi antek Tuan Neter, dia setidaknya akan menjadi juru bicara Tuan Neter di dunia ini. Mata Zou Wei King menjadi abu-abu. Hmm, apakah dia akan menggunakan energi Dewa Iblis? Tiba-tiba, Fentian melihat perubahan di mata Zou Wei King. Dark Demon God Tiger dan Saint God Nucleus Core di belakangnya tampaknya tidak mampu menahan sejumlah besar energi saat mereka mulai terdistorsi dan menjadi ilusi. Pada saat ini, sebuah lubang hitam kecil muncul di antara telapak tangan Zou Wei King yang saling berhadapan. Lubang hitam ini hanya bisa dijelaskan dengan kata, Mini, meskipun terus berkembang di bawah tindakan Zou Wei King, itu masih sangat terbatas. Dengan basis kultifasi Fentian saat ini, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan aura energi apapun darinya. Lubang hitam kecil semacam ini bahkan tidak membutuhkan Fentian untuk menyerangnya. Dalam akal sehatnya, jika serangan tingkat ini mendarat padanya, itu akan segera menghilang dengan sendirinya. Ini adalah penilaian energi secara intuitif. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Fentian sekarang memiliki perasaan khusus. Dia menyadari bahwa dalam akal sehatnya, energi yang tampaknya tidak penting ini sebenarnya memiliki kemungkinan untuk mengancamnya. Namun, dia tidak tahu dari mana ancaman ini berasal. Lubang hitam kecil itu perlahan melebar saat Zou Wei King perlahan membuka lengannya. Mata Zou Wei King sangat fokus. Serangan ini akan menjadi satu-satunya kesempatannya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Pada saat ini, apakah itu dia, Fentian, atau Permaisuri Elf, mereka telah mempertaruhkan segalanya pada lemparan yang satu ini. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan mati saat mencoba. Saat lubang hitam itu berangsur-angsur meluas, Fentian akhirnya menyadari sesuatu yang berbeda tentang lubang hitam ini. Lubang hitam biasa akan dikelilingi oleh kegelapan atau diisi dengan devoring energi yang merusak dan merusak. Namun, lubang hitam yang dilepaskan Zou Wei King kali ini berbeda. Ada lingkaran cahaya yang terdistorsi di sekitar lubang hitam. Itu seperti proyeksi keterampilan surgawi di belakangnya yang terdistorsi. Perasaan gelisah tiba-tiba menjadi lebih intens. Fentian berjuang sekuat tenaga. Energi penghancur di tubuhnya benar-benar meletus saat dia mencoba mendorong Permaisuri Elf kembali. Merasakan kegilaan Fentian, Elf Empress hanya merasa bersyukur di dalam hatinya. Jelas bahwa serangan Zou Wei King seharusnya efektif. Kalau tidak, mengapa Fentian begitu gelisah? Api kehidupan menyala dengan ganas. Orang bahkan bisa melihat nyala api hijau giyok di atas kepala Permaisuri Elf. Bab 863 Suku Elf tidak kekurangan vitalitas, terutama setelah pohon kehidupan kuno berevolusi untuk kedua kalinya. Meskipun Permaisuri Elf telah menghabiskan banyak vitalitasnya, tidak masalah baginya untuk bertahan selama setengah menit. Selain itu, bahkan jika vitalitasnya habis, dia akan dapat memulihkannya sendiri dengan bantuan hubungan antara dia dan pohon kehidupan kuno. Ini juga merupakan manfaat dari evolusi pohon kehidupan kuno. Ketika lubang hitam di depan dada Zou Wei King melebar hingga diameter 1 meter, akhirnya berhenti. Zou Wei King perlahan mengangkat kedua tangannya. Namun, dia tidak mendorongnya ke arah Fentian. Sebaliknya, dia mengangkatnya di atas kepalanya. Kemudian, lubang hitam itu melayang dan mengembang lagi. Diameternya menjadi sekitar 3 meter dan melayang di atas kepala Zou Wei King. Cahaya yang terdistorsi di sekitar lubang hitam berubah menjadi warna platinum saat ini. Kemudian, seluruh tubuh Zou Wei King menjadi ilusi dan terdistorsi. Ayolah, Fentian, akan kutunjukkan jurus pembunuhan pamungkasku. Mata Zou Wei King berkilat dengan cahaya ilahi. Dia mengarahkan jari kanannya ke Fentian yang dibatasi oleh Permaisuri Elf. Di lubang hitam di atas kepala Zou Wei King, sebuah cahaya terdistorsi yang intens melesat ke arah Fentian seperti ular listrik. Cahaya yang terdistorsi itu tampak sangat lemah, sedemikian rupa sehingga bahkan tidak menimbulkan riak energi apapun. Namun, ketika cahaya yang tampaknya lemah ini bersentuhan dengan kekuatan kehidupan hijau tua Permaisuri Elf yang dapat menjebak Fentian, semua kekuatan kehidupan hijau tua benar-benar menghilang. Bahkan Permaisuri Elf menghilang dalam sekejap saat dia tersapu oleh cahaya yang terdistorsi. Sasarannya bukanlah Permaisuri Elf. Itu hanya karena bersentuhan dengan energi yang dilepaskan oleh Permaisuri Elf yang menyapu bersih Permaisuri Elf yang melepaskan energi yang begitu kuat dengan dukungan dari dua belas tetua suku Elf. Seberapa menakutkan energi ini? Pada saat berikutnya, itu dicap menjadi energi penghancur hitam milik Fentian. Saat Permaisuri Elf tersapu, Fentian telah menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melarikan diri. Namun, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan tubuhnya menjadi sangat lambat tanpa kendali. Pada saat berikutnya, cahaya yang terdistorsi membekas di tubuhnya. Ini? Ini hukum waktu kejadian. Suara kaget itu bukan milik Fentian. Itu milik Neterlore. Segera setelah itu, lingkaran cahaya terdistorsi muncul, dan apakah itu Fentian atau Zou Wei King, mereka semua menghilang dalam sekejap. Hukum waktu mirip dengan hukum tata ruang, tetapi hukum waktu milik atribut suci jelas lebih kuat, dan Fentian bahkan menambahkan kata penciptaan di depan hukum waktu. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa hukum waktu Zou Wei King telah menyatu dengan sempurna dengan genesis energi di dalam Sein Energinya. Bahkan energi penghancur kuat Fentian tidak bisa membalikkannya. Energi manik di udara tiba-tiba tersapu, dan bahkan devoring hole raksasa yang dilepaskan Fentian sebelumnya telah menghilang. Para penonton di kejauhan merasakan detak jantung mereka berakselerasi ke tingkat yang sangat intens. Apa yang dilakukan Zou Wei King? Mengapa dia, Permaisuri Peri, dan Fentian semuanya menghilang dari langit? Kemana mereka pergi? Hukum waktu. Tapi bagaimana hukum waktu bisa membuat orang menghilang? Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, tapi itu tidak lagi penting bagi mereka. Ketika Permaisuri Elf diliputi oleh cahaya yang terdistorsi, dia merasa waktu di sekitarnya tiba-tiba melambat. Segera setelah itu, energi yang dilepaskannya dan energi di tubuhnya melemah dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala, dan dia muncul di tempat yang aneh. Tempat ini adalah arena raksasa. Diameter arena sekitar 50 meter, dan semua lampu di sekitarnya terdistorsi. Semuanya tampak sedikit tidak nyata. Pada saat ini, sosok lain tiba-tiba muncul. Permaisuri Elf memusatkan perhatian padanya, dan itu sebenarnya adalah seorang bocah laki-laki yang tiba-tiba muncul. Pakaian di tubuhnya benar-benar hilang. Meskipun dia tampak seperti baru berusia enam atau tujuh tahun, wajahnya dipenuhi dengan permusuhan yang intens. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi keterkejutan, dan matanya langsung melihat Permaisuri Elf. Kamu Permaisuri Elf-Elf, suara kekanak-kanakan yang dipenuhi dengan keterkejutan terdengar. Bahkan jika itu adalah suara kekanak-kanakan, itu masih dipenuhi dengan aura pembunuh. Selain itu, tidak mungkin mengetahui apakah suara itu laki-laki atau perempuan. Tuan Neter, Permaisuri Elf berteriak kaget. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dan dia langsung terpana. Saat ini, tubuh Permaisuri Elf hanya seukuran bayi. Hanya ada sepasang sayap kecil di punggungnya, yang hampir tidak bisa membawanya melayang di udara. Indranya tidak salah. Basis kultifasinya hampir sepenuhnya menghilang. Dengan kata lain, itu hanya di negara bagian ketika dia berusia enam tahun. Mungkinkah anak laki-laki di depannya ini adalah Fentian? Zhou Weiking, skill apa yang kamu gunakan? Mengapa kita semua menjadi seperti ini? Pada saat ini, sosok yang jauh lebih tinggi dari mereka diam-diam muncul di garis pandang mereka. Zhou Weiking, yang mengenakan set pembersih tanah tanpa cincin, perlahan muncul. Ketika dia melihat arena di depannya, serta Fentian dan Permaisuri Elf, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku melakukannya, aku benar-benar melakukannya. Hukum waktu, kembali ke masa kecil. Hahaha, aku benar-benar melakukannya. Ada lapisan fluktuasi cahaya yang terdistorsi di sekitar tubuh Zhou Weiking, memberikan perasaan ilusi. Namun, penampilannya yang sombong masih sama seperti sebelumnya. Weiking, apa yang terjadi? Permaisuri Elf mau tidak mau bertanya. Di sisi lain, wajah Fentian yang berusia enam tahun menjadi sangat jelek. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, ini adalah salah satu kahlian ku. Ini adalah kahlian dari atribut waktu yang baru saja aku pahami setelah menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Efek dari keterampilan ini adalah mengembalikan bentuk kehidupan dalam jangkauan yang saya tentukan kembali ke keadaan masa kecil mereka, sementara saya sendiri akan mengalami perubahan. Ini efektif pada semua bentuk kehidupan. Kecuali itu di luar jangkauan kendali saya ketika saya melakukan skill, atau menyerang saya sampai saya tidak dapat melakukan skill, itu benar-benar efektif setelah dilakukan. Awalnya, keterampilan ini mungkin tidak dapat mengecilkan tingkat energi penghancur milik Fentian. Namun, bagaimanapun juga, Fentian adalah Fentian. Dia hanya meminjam kemampuan Neter Lord, dan dia bukanlah Neter Lord yang asli. Selama dia memiliki tubuh, efek skill saya akan diaktifkan. Selain itu, skill ini diaktifkan oleh fusi dari Saint God Nucleus Core saya. Yang Mulia, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika Anda tidak membatasi dia, saya tidak akan bisa melakukan skill sama sekali. Namun, sekarang, Fentian kecil, apa lagi yang harus kamu katakan? Bab 864 Neter Lord berkata dengan dingin, Fentian hanyalah bonekaku. Saya tidak menyangka Anda bisa menguasai hukum waktu kejadian. Namun, sayang sekali ini mungkin berhasil pada Fentian, tetapi tidak berpengaruh sama sekali pada saya. Anda mungkin bisa menjebak makhluk hidup, tetapi keinginan saya untuk menghancurkan bukanlah sesuatu yang bisa dijebak oleh hukum waktu Anda yang lemah. Saya akui bahwa saya telah kalah dalam pertempuran ini. Namun, Tuan Neter akan membuka jalan ke daratan ini. Ketika tubuh asliku tiba di dunia ini, itu akan menjadi saat di mana kalian semua akan dihancurkan. Fentian adalah bonekaku. Bahkan jika dia mati, dia akan mati di tanganku. Saat dia berbicara, dua sinar lampu hijau tiba-tiba keluar dari mata Fentian yang berusia enam tahun. Dengan letupan, kepalanya meledak begitu saja. Dua sinar lampu hijau bergabung menjadi satu di udara. Tampaknya telah menatap Zhou Weiking sejenak sebelum dengan paksa menerobos pengekangan hukum waktu dan menghilang. Semua energi penghancur di udara sepertinya telah menghilang bersamanya. Hanya tubuh Fentian yang jatuh ke tanah. Tuan Tanah Suci dari neraka merah darah bahkan tidak berhasil mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal. Zhou Weiking dan Permaisuri Elf melihat kata-kata terakhir satu sama lain. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, apakah kita menang atau kalah. Fentian yang hanya memiliki sepertiga dari kemampuan Nether Lord sudah begitu kuat. Bagaimana kita akan berurusan dengan Nether Lord yang asli? Permaisuri Elf menghela nafas, kami tidak bisa. Nether Lord tidak berbohong. Jika itu hanya hukum waktu kejadian, itu hanya dapat membatasi makhluk hidup seperti kita. Namun, dia berbeda. Dia sepenuhnya dibentuk oleh energi penghancur dan kebencian. Dia sama sekali bukan makhluk hidup yang nyata. Selain itu, level atribut penghancurannya jauh lebih tinggi daripada level hukum waktu kejadian Anda. Kecuali jika Anda dapat memahami hukum waktu kejadian yang sebenarnya, jika tidak, kita semua bersama-sama tidak akan cocok untuknya. Memahami hukum waktu kejadian yang sebenarnya. Apakah ada cara? Zhou Weiking bertanya dengan suara yang dalam. Permaisuri Elf tersenyum pahit, itu tidak mungkin. Hanya ada satu orang yang menguasai hukum waktu kejadian, dan itu adalah Dewa Penciptaan. Setelah dia menciptakan seluruh dunia, itu sudah runtuh dan tidak ada lagi. Jika Anda dapat mengontrol hukum kejadian, maka Anda akan menjadi Dewa Penciptaan yang baru, dan Anda akan dapat menghancurkan dunia manapun seperti daratan tanpa batas kami dengan membalik telapak tangan Anda. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Dewa Penciptaan tidak ada. Rahang Zhou Weiking turun saat dia berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Permaisuri Elf berkata, ayo pergi dari sini dulu. Satu-satunya solusi kami adalah memperkuat segel di pintu keluar Neterwar Pasej. Dengan sane energi Anda, memperkuat segel seharusnya tidak terlalu sulit. Selama Neterlor tidak bisa mengisi daya, apa yang bisa dilakukannya tidak peduli seberapa kuatnya itu. Itu sekarang setara dengan tahap transformasi surgawi, yang berarti itu adalah Dewa Sejati. Tapi itu tidak bisa dengan mudah memecahkan segel yang dibentuk oleh darah para Dewa di garis keturunan kita. Zhou Weiking mengangguk. Nyatanya, dia tidak suka perasaan tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Namun, pada titik ini, dia hanya bisa mendengarkan saran Permaisuri Elf. Halo yang terdistorsi melintas. Zhou Weiking dan Permaisuri Elf muncul di kehampaan pada saat yang bersamaan. Ketika mereka muncul kembali di ruang aslinya, Permaisuri Elf juga telah kembali ke wujud aslinya. Mayat Ventian ada di tangan Zhou Weiking. Selain mayat, Zhou Weiking juga memiliki Heavenly Core Nucleus milik Ventian di tangannya yang lain. Itu adalah inti-inti surgawi pada tingkat maksimum tingkat Dewa Surgawi. Pembangkit tenaga dari Gunung Salju Surgawi, Istana Hamparan Surga, dan Sekte tanpa tanding pada awalnya terpana. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Zhou Weiking dan Permaisuri Elf hanya menghilang sesaat. Saat mereka muncul kembali di saat berikutnya, Ventian sudah berubah menjadi mayat. Setelah hening sejenak, di saat berikutnya, sorak-sorai meledak seperti gelombang. Setelah sekian lama dan mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, perang besar ini akhirnya berakhir. Mereka adalah pemenang terakhir. Di tengah sorakan, orang kepercayaan Zhou Weiking sudah menerkamnya. Yang paling dekat dengannya adalah Tianer yang juga ikut pertempuran tadi. Dia segera memeluk Zhou Weiking. Beberapa wanita lainnya juga tidak lambat. Mereka mengepung Zhou Weiking di tengah. Pusat kekuatan dari tiga tanah suci agung juga mengelilinginya. Mereka hanya menghela nafas lega saat melihat mayat Ventian dengan kepala meledak. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang telah mereka lalui, perang ini akhirnya berakhir. Kemenangan itu milik mereka. Sangguan Tianyang mau tidak mau bertanya, Weiking, bagaimana kamu melakukannya? Ventian, dia. Zhou Weiking memeluk orang kepercayaannya ke kiri dan ke kanan sambil terkekeh. Paman, ini rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Ventian benar-benar mati. Namun, semuanya belum berakhir. Ancaman Tuan Neter masih ada di sini. Setelah mendengarkan kalimat terakhirnya, kegembiraan awal penonton langsung meredah. Orang kepercayaan Zhou Weiking juga melepaskan tangan mereka yang memeluknya dengan malu-malu. Pada saat itu, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka akan kehilangan Zhou Weiking. Semua kebencian mereka berubah menjadi kecemasan. Saat ini, mereka melihat ke arah yang lain yang jaraknya hanya beberapa meter, terutama Dongfang Hanyu yang tidak jauh dari sana. Kegembiraan di wajah mereka digantikan oleh kecemburuan sekali lagi. Permaisuri Elf berkata, Weiking benar. Kita tidak bisa santai sekarang. Kita harus bergegas ke segel di pintu keluar Neterward Passage. Menilai dari kepercayaan Neterlord, saya khawatir dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk membuka segelnya. Jika dia datang ke dunia kita, tidak ada yang bisa menghentikannya. Wajah sangguan Tianyang berubah serius saat dia berkata, di mana bagian Neterward. Mohon pencerahannya, yang mulia. Permaisuri Elf melihat ke bawah dan berkata, itu ada di sana. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat jurang yang dalam yang dulunya milik Gunung Salju Surgawi. Sangguan Tianyang tercengang, Kakak Sue, ini. Sue Aotian menghela nafas dan berkata, tidak perlu menyembunyikan apapun sekarang. Benar, Gunung Salju Surgawi kita awalnya menjaga pintu keluar Neterward Passage. Istri saya adalah salah satu penjaga segel. Setelah dia melahirkan Tianer, dia kembali ke segel di sini. Aku belum pernah melihat segel Neterward Passage sebelumnya. Namun, ini adalah pintu masuk. Zoe King menatap permaisuri Elf, yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah perang berakhir, awan gelap dan kegelapan di langit menghilang. Sinar matahari bersinar di tanah. Namun, Gunung Salju Surgawi sudah tidak ada lagi. Bahkan surga 10 ribu binatang telah dihancurkan setidaknya setengah dari wilayahnya. Permaisuri Elf merasakan tatapan semua orang padanya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya bagi orang biasa untuk pergi ke segel. Wei King, kamu, Tianer, dan aku akan pergi bersama. Anda dan Tianer memiliki sane energi sejati. Hanya kalian berdua yang memiliki kemampuan untuk memperkuat segel Neterward. Saya salah satu pewaris garis keturunan yang menciptakan segel saat itu. Garis keturunan saya juga memiliki efek memperkuatnya. Namun, sebelum kita pergi ke segel Neterward, Anda harus lebih memperkuat basis kultivasi Anda. Juga, Anda harus memulihkan kesadaran kedua naga raksasa itu. Dengan mereka bersatu, akan lebih mudah bagi kita untuk memperkuat segel dengan garis darah kaisar naga mereka. Zou Wei King menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Kedua belas tetua suku elf telah membawa Huiyao dan Duo Si. Setelah mereka terjebak, permaisuri elf mengandalkan life-sane energinya yang kuat untuk sementara membuat mereka tertidur lelap. Namun, tanda hitam di tubuh mereka tidak memudar. Zou Wei King datang ke atas kepala Huiyao terlebih dahulu. Cahaya putih lembut bersinar di tangannya dan palu kekuatan Dewa Ganda muncul sekali lagi. Wilayah ilahi astral masih melekat pada palu raksasa. Palu raksasa itu diarahkan ke bawah dan diletakkan di atas kepala Huiyao. Cahaya putih menyala dan saint energi murni disuntikkan ke tubuh Huiyao di bawah peningkatan astral divine territory. Tiba-tiba, tubuh besar Huiyao mulai bergetar hebat. Orang yang mengendalikan Huiyao dan Duo Si adalah Fentian. Sekarang Fentian sudah mati, energi penghancur yang mengendalikan mereka secara alami menjadi tidak memiliki pemilik. Di hadapan energi saint nebula murni milik Zou Wei King yang telah ditingkatkan ke tingkat Dewa Surgawi, energi penghancur tidak memiliki perlawanan sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, tanda hitam di tubuh Huiyao berangsur-angsur memudar. Di sisi lain, Tianer melakukan hal yang sama dan mengeluarkan destruction energy dari tubuh Duo Si. Setelah menyelesaikan semua ini, Zou Wei King tidak santai. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dia tidak mengambil palu raksasa di tangannya dan terus meletakkannya di atas kepala Huiyao. Wu, raungan naga yang dalam keluar dari mulut Huiyao perlahan. Dia perlahan membuka mata naga besarnya. Ketika kebingungan di matanya berangsur-angsur menjadi jelas, raungan naga yang melengking tiba-tiba keluar dari mulut Huiyao. Tidak, anakku. Di sisi lain, raungan melengking Duo Si bergema pada saat bersamaan. Kedua naga raksasa itu melolong histeris di saat yang bersamaan, menyebabkan para pembangkit tenaga listrik di tempat itu merasa sedih. Meskipun Zou Wei King sudah mengharapkan hasilnya, dia tidak bisa menahan perasaan berat di hatinya. Bahkan Huiyao dan Duo Si diperbudak oleh neraka merah darah. Orang hanya bisa membayangkan seperti apa anak mereka. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Zou Wei King adalah menggunakan sane energinya yang lembut untuk terus menenangkan kesedihan di hati Huiyao dan Duo Si. Setelah sekian lama, Huiyao dan Duo Si akhirnya tenang. Huiyao mengangkat kepalanya yang besar dan menatap Zou Wei King. Tubuhnya yang besar benar-benar gemetar. Wei King, Mereka, Mereka membunuh anakku dan menggunakan anakku sebagai korban darah untuk Tuan Neter. Aku, Aku. Zou Wei King berjongkok dan dengan lembut membelai kepala besar Huiyao. Semuanya masa lalu. Semuanya masa lalu. Ubah kesedihanmu menjadi kekuatan, temanku. Neraka merah darah telah dihancurkan oleh kami. Saya juga telah membunuh Fentyan. Prioritas utama kami sekarang adalah menuju ke tanah tersegel Neterward dan memperkuat segel sehingga fantasi penguasa Neter untuk datang ke dunia kita akan hancur. Jika Anda menyukai pekerjaan ini, silakan datang ke Kidian.com untuk memilih saya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Bab 865 Setelah mendengarkan kata-kata Zou Wei King, mata Huiyao dan duo si berangsur-angsur memerah. Aura pembunuh yang ganas terus-menerus dilepaskan dari tubuh mereka. Di bawah interogasi Zou Wei King, mereka akhirnya menceritakan pengalaman mereka setelah mereka berpisah. Ternyata, Huiyao dan istrinya pergi mencari anak-anak mereka setelah mereka berpisah dari Zou Wei King. Mengandalkan koneksi garis keturunan, mereka berhasil menemukan neraka merah darah. Secara kebetulan, mereka bertemu dengan Fentyan yang memimpin pengorbanan darah anak-anak mereka kepada Tuan Neter. Secara alami, Huiyao dan istrinya ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, saat ini, energi penghancur Neter Lord turun sekali lagi. Di bawah bimbingan Fentyan, itu langsung melukai pasangan itu. Tidak hanya itu, dengan bantuan energi pengorbanan darah anak-anak mereka, Huiyao dan istrinya diperbudak oleh energi penghancur saat mereka masih dalam keadaan mengigau karena amarah mereka. Hanya pada saat inilah mereka akhirnya sadar kembali. Duo si datang ke sisi Huiyao. Leher kedua naga raksasa itu saling menempel saat Duo si menangis. Siapapun yang kehilangan anak mereka akan merasa sangat sedih. Tepat pada saat ini, fluktuasi energi yang aneh menyebabkan seluruh ruang bergetar, menyebabkan semua orang waspada. Gemetar tidak hanya di udara tetapi juga di tanah di bawah. Gelombang energi penghancur keluar dari jurang. Meskipun tidak terlalu kuat, fakta bahwa destruction energy memancar dari sana menyebabkan ekspresi semua orang berubah pada saat bersamaan. Langit yang baru saja menyala tampak redup lagi. Permaisuri Elf buru-buru berkata, Wei King, cepat serap inti-inti surgawi Ventian. Kita harus segera bergegas. Nether Lord harus menyerang segel dan sepertinya segel tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Zou Wei King tidak berani lalai. Dia mengaktifkan Astral Divine Territory dan Heavenly Cornucleus Ventian berubah menjadi aliran cahaya yang disuntikkan ke Astral Divine Territory. Seketika, ribuan cahaya bintang bersinar hampir bersamaan dan dipantulkan kembali ke tubuhnya. Itu menyebabkan basis kultivasi Zou Wei King melonjak dengan cepat. Permaisuri Elf juga tidak tinggal diam. Dia duduk bersila di udara, memulihkan energi kehidupan yang telah dia konsumsi sebelumnya. Menyegel Tuan Nether adalah pertempuran terakhir dalam arti sebenarnya dari kata itu. Bermandikan cahaya bintang murni, Saint Godnucleus Corzo Wei King secara bertahap bersinar dengan lingkaran cahaya. Bahkan permukaan kulitnya mulai beriak saat Saint energinya terus dimurnikan dalam proses peningkatan. Namun, dia juga menyadari bahwa itu seperti yang dikatakan Permaisuri Elf sebelumnya. Bahkan jika dia telah mengalami umpan balik bintang melalui pil surgawi penghancuran yang kuat seperti milik Ventian, dia masih tidak bisa menyentuh dunia yang pernah dimasuki Ventian. Ternyata memiliki Saint energi tidak memungkinkan seseorang untuk memasuki Heavenly Cheng Tier. Sebaliknya, atribut penciptaan Saint energi membatasi masa depan seseorang. Jika tahap perubahan surga adalah dewa, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi dewa. Bagi Zhou Wei Qing, tidak penting apakah dia bisa menjadi dewa atau tidak. Namun, jika dia tidak dapat menembus lapisan penghalang ini, bagaimana dia akan berurusan dengan Nether Lord jika dia menembus segelnya. Jika dia tidak membunuhnya, bagaimana dia bisa melindungi keluarganya, teman-temannya, dan bahkan seluruh dunia. Meskipun Zhou Wei Qing tidak tertarik pada kekuasaan, dia selalu menjadi orang yang memiliki keinginan kuat untuk memegang kendali. Situasi seperti ini di mana dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri dan harus mengandalkan keberuntungan adalah hal yang paling tidak disukainya. Namun, saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan yang terbaik dan bekerja keras untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dengan setiap peningkatan, keberuntungannya secara alami akan lebih dekat dengannya. Seiring dengan peningkatan basis kultivasinya, Astral Divine Territory tidak berkembang. Sebaliknya, itu menelan tubuh Zhou Wei Qing. Seolah-olah set pembersihan tanah tanpa cincinnya tertanam dengan bintang-bintang yang dapat memuntahkan Sein Energi. Energi Sein yang semakin murni dengan paksa menekan energi penghancuran yang muncul dari jurang di bawah. Secara bertahap, cahaya bintang menyatu. Energi dari umpan balik bintang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Zhou Wei Qing. Pil surgawi penghancuran Ventian memang kuat. Seperti kata pepatah, ketika segala sesuatunya mencapai ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Umpan balik energi Sein Nebula dari pil surgawi energi penghancurnya yang kuat mengkonsumsi jauh lebih sedikit daripada umpan balik bintang dari pil surgawi guru manik surgawi biasa. Basis kultifasi Zhou Wei Qing telah ditingkatkan dari tingkat Dewa Surgawi menengah ke tingkat maksimum tingkat Dewa Surgawi. Bahkan ada yang tersisa. Namun, Sein Energi yang tersisa hanya bisa memperkuat Sein Energinya sendiri pada akhirnya. Itu tidak bisa membantunya untuk menerobos lagi. Wilayah ilahi astral mereduk. Namun, cahaya bintang pada perangkat pembersih tanah tanpa cincin milik Zhou Wei Qing tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih jelas. Cahaya bintang pada armor putih bersinar terang. Seolah-olah Zhou Wei Qing dapat memuntahkan Sein Energi dari bagian manapun dari tubuhnya hanya dengan sebuah pikiran. Zhou Wei Qing menatap permaisuri elf. Dia masih duduk bersila dalam kehampaan. Lingkaran cahaya kehidupan terus menyebar dan menarik kembali. Wei Qing, aku akan pergi denganmu. Suara dingin Dongfang hanyu bergema. Dia sudah menunggangi Blackfin Dragon dan tiba di depan Zhou Wei Qing. Kami juga akan pergi. Tiga saudara perempuan sangguan dan penyihir kecil dengan cepat bergegas juga. Melihat semangat dan tekat di mata gadis-gadis itu, mata Zhou Wei Qing sedikit lembab. Bodoh! Apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak memiliki energi suci. Jika dia bisa menyelesaikan masalah dengan mengandalkan akumulasi basis kultifasinya, Tuan Neter tidak akan bertahan sampai sekarang. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kami hanya akan memperkuat segel. Kami akan segera kembali. Sangguan Bing Er sedikit bersemangat saat dia bertanya, bagaimana jika Neter Lord menerobos segelnya. Zhou Wei Qing tertegun sejenak. Dia kemudian melambai pada sangguan Bing Er. Bing Er, kemarilah. Saat ini, para gadis sudah melupakan kecemburuan mereka. Sosok sangguan Bing Er melintas dan muncul di depan Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing membuka lengannya dan menariknya kepelukannya. Bing Er, maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu. Kau lah yang membawaku ke dunia Heavenly Batmaster. Ketika kita pertama kali bertemu, tubuhmu rusak karena kebangkitan manik surgawiku. Anda tidak hanya tidak menyalahkan saya, tetapi Anda malah membantu saya dan merawat saya. Anda menggunakan kelembutan Anda untuk menuntun saya ke jalan Guru Bat Surgawi. Memilikimu sebagai istriku adalah hal paling membahagiakan yang pernah terjadi padaku, Zhou Wei Qing. Namun, saya minta maaf. Ketidaksetiaanku pasti telah menyakitimu. Namun, aku harus memberitahumu bahwa cintaku padamu tidak pernah berkurang. Bing Er, aku mencintaimu. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir harum sangguan Bing Er dalam-dalam. Sangguan Bing Er tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat menjawab dengan penuh semangat. Lengannya gemetar, tapi dia memeluk leher Zhou Wei Qing dengan sekuat tenaga. Saat bibir mereka terbuka, Zhou Wei Qing melepaskan pelukan sangguan Bing Er dan dengan lembut menariknya ke samping. Mata indah sangguan Bing Er dipenuhi dengan kebingungan saat dia melayang dengan tenang di udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan sangguan Feiyer, menariknya ke pelukannya. Feiyer, meskipun kamu terlihat persis seperti Bing Er, kepribadianmu sangat berbeda. Dalam keaktifan dan kegembiraan Anda, ada kegigihan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Di masa-masa tersulit dalam hidup saya, Anda selalu berada di sisi saya. Terima kasih. Aku cinta Bing Er, tapi aku juga mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Saya sangat egois, tapi saya tidak bisa tidak menjadi egois. Jangan bicarakan ini. Sangguan Feiyer hendak mengatakan sesuatu secara emosional, tetapi Zhou Wei Qing mencium bibirnya dengan paksa. Pada saat berikutnya, dia melebur ke dalam pelukan Zhou Wei Qing. Ketika Zhou Wei Qing melepaskan bibirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya melayang di sana dalam keadaan linglung. Sue Er, Zhou Wei Qing menarik sangguan Sue Er yang berada di samping sangguan Feiyer. Sue Er, aku tahu kamu selalu berpikir bahwa posisimu di hatiku lebih rendah daripada Bing Er dan Feiyer. Nyatanya, kamu salah. Aku mencintaimu, bukan karena aku mencintaimu, tapi karena aku mencintai sikap acuh-ta'acuhmu, kemurnianmu. Saya akan mengingat semua yang telah Anda lakukan untuk saya secara diam-diam. Sangguan Sue Er mengambil inisiatif untuk mencium Zhou Wei Qing, tidak mengizinkannya untuk terus berbicara. Yuhan, Zhou Wei Qing melambai pada penyihir kecil dan melepaskan sangguan Sue Er. Mata indah Wu Yuhan berwarna merah. Air matanya mengalir tak terkendali. Aku benci kalau kamu seperti ini. Apakah kamu meninggalkan kata-kata terakhirmu? Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap pergi ke Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya ingin memelukmu dan merasakan kehangatan tubuhmu. Dia memegang pipinya yang berlinang air mata dan menciumnya dengan lembut. Apakah itu tiga bersaudara sangguan atau Wu Yuhan? Setelah dicium oleh Zhou Wei Qing, mereka diam-diam melayang di sana tanpa bergerak. Mata mereka yang indah dipenuhi dengan kebingungan. Hanyu, Zhou Wei Qing menatap Dongfang Hanyu. Dongfang Hanyu juga menatapnya. Kamu tidak harus melakukan ini. Aku tidak akan pergi denganmu. Selain Anda, saya masih memiliki seorang putra. Dongfang Hanyu berkata pada Zhou Wei Qing dengan wajah pucat. Tangan kanannya yang memegang Blackfin Devastation Dragon Slying Spear pucat. Zhou Wei Qing tersenyum dan berkata, itu bagus. Namun, aku masih ingin menciummu. Apakah tidak apa-apa? Sosoknya berubah menjadi sinar cahaya dan menghantam lengannya. Jangan mati. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan kembali hidup-hidup. Selama Anda bersedia untuk kembali hidup-hidup, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menyerahkan posisi saya sebagai Tuan Istana dari Istana Surgawi Misterius dan membawa putra Anda untuk menemui Anda. Saat dia mengatakan itu, dia mencium bibir Zhou Wei Qing dengan paksa. Dia bahkan menggigit bibirnya dengan keras. Dongfang Hanyu adalah guru tanah suci. Ketika Zhou Wei Qing mencium sangguan sui air, dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Beberapa wanita yang dicium oleh Zhou Wei Qing jelas telah kehilangan kesadaran. Dia mengerti bahwa Zhou Wei Qing tidak ingin mereka mengambil risiko bersamanya. Setelah mencium Zhou Wei Qing, Dongfang Hanyu memeluknya dengan erat. Dia tidak mau melepaskan apapun yang terjadi. Zhou Wei Qing menghela nafas. Mungkin, kesengsaraan ini adalah hukuman dari surga. Tidak peduli siapa di antara kalian yang menjadi istriku, itu sudah menjadi kekayaan terbesarku. Namun, aku terlalu serakah. Namun, aku benar-benar tidak tega meninggalkan salah satu dari kalian. Jika aku bisa kembali hidup kali ini, maka aku akan menjalani sisa hidupku untuk kalian semua. Saya akan menggunakan sisa waktu saya untuk membalas cinta yang telah Anda berikan kepada saya. Hanyu, tunggu aku kembali. Saya akan kembali ke Istana Surgawi Misterius dengan Anda dan secara resmi membawa Anda dan putra kami kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Bahkan jika seluruh daratan Surgawi Misterius terhubung ke daratan tanpa batas, saya tidak akan membiarkan Anda semua terpisah dari saya. Bab 866 Dongfang Hanyu berbalik dan kembali ke atas kepala Blackfin Dragon. Dia meraih tanduk Blackfin Dragon dan memunggungi Zoe King, menolak untuk melihatnya. Tatapan Zoe King akhirnya beralih ke Tianer yang mengawasinya dari jauh tapi tidak mendekatinya. Sayangku. Tianer memandang Zoe King dengan acu-ta'acu, aku tahu kamu lebih baik daripada mereka sehingga kamu tidak perlu membujukku. Anda tidak punya alasan untuk membujuk saya. Saya juga memiliki sane energy. Jika Anda dapat berkontribusi ke daratan, mengapa saya tidak dapat melakukan hal yang sama? Tapi kamu punya anak kita di perutmu. Zoe King berkata dengan senyum pahit. Tianer berkata dengan acu-ta'acu, tapi aku tidak ingin anakku kehilangan ayahnya bahkan sebelum dia lahir. Jika itu masalahnya, saya lebih suka kita bertiga mati bersama sebagai satu keluarga. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda memaksa saya untuk tidak pergi atau menjatuhkan saya, saya akan segera bangun. Terlepas dari apakah Anda dapat hidup kembali atau tidak, saya akan bunuh diri begitu saya bangun. Anda tahu betul temperamen seperti apa yang saya miliki. Kamu, Zoe King menatap Tianer dengan mulut ternganga. Dia tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Memang, di antara semua gadis, Tianer adalah orang yang paling mengenal Zoe King. Keduanya telah berkultivasi bersama untuk waktu yang lama dan menciptakan sane energy bersama. Hati mereka terhubung. Dia menyaksikan Zoe King memecahkan masalah gadis-gadis lain. Secara alami, Tianer telah memikirkan tindakan balasan. Zoe King memandang Sue Aotian seolah-olah dia sedang meminta bantuan. Dia mencoba meminta bantuan ayah mertuanya. Namun, Sue Aotian menggelengkan kepalanya dengan lembut padanya, meskipun Tianer adalah putriku, aku mendukungnya dalam masalah ini. Jika bukan karena fakta bahwa kami tidak memiliki sane energy dan tidak dapat membantu Anda, saya juga akan pergi dengan Anda. Wei King, Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Anda harus memahami bahwa jika Anda tidak berhasil, dunia kita mungkin akan lenyap. Paling-paling, kami hanya akan hidup sedikit lebih lama darimu. Dengan bantuan Tianer, peluang sukses Anda akan sedikit meningkat. Bawa dia bersamamu. Kami akan menunggu kabar baik Anda. Tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi, Anda harus memiliki kepercayaan diri. Kami menunggu kemenangan Anda kembali. Zoe King menganggupkan kepalanya dalam diam. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata kepada Sue Aotian, bahkan jika aku mati, aku pasti akan mati di depan Tianer. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya. Mata Sue Aotian menunjukkan sedikit kelegaan. Aku percaya kamu. Pada saat ini, Permaisuri Elf di kejauhan perlahan membuka matanya. Dua belas tetua Elf sedang menunggu di sampingnya dengan cemas. Mereka juga tahu bahwa Permaisuri Elf mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup dari perjalanan ini. Permaisuri Elf adalah penguasa paling kuat dari klan Elf dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Selain itu, dia telah memberi mereka harapan besar. Selain itu, kehidupan Permaisuri Elf masa lalu terhubung dengan pohon kehidupan kuno. Setelah Permaisuri Elf meninggal, pohon kehidupan kuno juga akan layu. Itu akan membutuhkan garis keturunan Permaisuri Elf baru untuk bergabung dengannya agar bisa mendapatkan kembali masa mudanya. Namun, jika demikian, pohon kehidupan kuno yang telah berevolusi akan menghilang, dan pohon kehidupan kuno yang baru hanya akan kembali ke bentuk aslinya. Ini jelas bukan kabar baik untuk ras Elf. Melihat para tetua, Permaisuri Elf menghela nafas dengan lemah. Kalian semua telah mendengar kata-kata penguasa gunung salju surgawi. Bagaimana mungkin ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya terbalik? Jika kita tidak bisa menghentikan Tuan Neter, kita tidak akan terus ada di dunia ini. Jika kita gagal kali ini, maka tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Jika aku mati setelah kita berhasil, maka kalian semua masih harus mengikuti kesepakatan antara aku dan Wey King dan memimpin rakyat kita ke Kekaisaran Tiamong. Kami akan hidup dan bereproduksi di sana. Sekte Peerles akan menjaga kita. Pada saat itu, biarkan putriku mewarisi tahtaku. Yang mulia, dua belas tetua Elf berlutut di udara. Suara mereka dipenuhi dengan kesedihan. Permaisuri Elf tersenyum tipis dan berkata, hidup telah berakhir. Lagi pula, aku belum tentu mati. Wey King adalah kekuatan tempur sesungguhnya dalam pertempuran ini. Paling-paling, saya akan membantunya dari samping. Selama kita bisa menekan Neter Lord dan memperkuat segelnya, tujuan kita akan tercapai. Baiklah, kita harus bergegas sekarang. Kalau tidak, akan terlambat jika segelnya rusak. Cahaya Zamrut memudar dan enam sayap di punggung Permaisuri Elf berubah menjadi warna yang sama. Sosoknya melintas dan di saat berikutnya, dia muncul di sebelah Zou Wei King dan Tianer. Dua raungan naga yang keras bergema di udara. Dipenuhi dengan kebencian, Hui Yao dan duo sisang naga raksasa terbang di depan Zou Wei King dan dua lainnya. Hui Yao berkata dengan suara yang dalam, aku akan membawa kalian semua ke sana. Mari bergabung, kita tidak bisa membiarkan penguasa Neter mengambil jalannya bagaimanapun caranya. Melihat warna merah darah di mata Hui Yao, Zou Wei King menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menghibur mereka saat ini. Bagaimanapun, rasa sakit di hati pasangan itu terlalu dalam. Kalau begitu ayo pergi, kata Zou Wei King dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, Zou Wei King memegang tangan Tianer dan mendarat di kepala besar Hui Yao. Permaisuri Elf, sebaliknya, mendarat di kepala Duosi. Kedua naga raksasa itu mengeluarkan raungan naga lainnya saat sinar merah menyala yang kuat keluar dari tubuh mereka. Membawa bersama Zou Wei King, Tianer, dan permaisuri Elf, mereka berbalik dan menggali ke dalam gua jurang raksasa di tanah. Mereka menghilang hanya dalam sekejap mata. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Sangguan Tianyang, Sueo, Tian, dan Long Xia, pembangkit tenaga listrik era saat ini perlahan menutup mata mereka dan berdoa untuk mereka dalam hati. Tanpa ragu, mereka tahu betul bahwa Zou Wei King dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan Tuan Netter. Untuk itu, mereka hanya bisa berdoa agar seluruh proses penyegelan dapat diselesaikan dengan lancar. Saat mereka terbang ke jurang, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin dan suram. Untungnya, elemen api yang kaya di tubuh Hui Yao dan Duosi menghalau udara dingin dan suram. Zou Wei King dan yang lainnya hanya bisa merasakan kehangatan. Wei King, suara Hui Yao tiba-tiba terdengar di telinga Zou Wei King. Apa yang salah? Hui Yao. Di masa lalu, ketika dia pertama kali bertemu Hui Yao Sang Naga, dia masih sangat lemah dan master permata surgawi biasa. Namun, saat ini dia telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi tingkat maksimum seperti Hui Yao. Tidak hanya itu, dia juga merupakan pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi tingkat maksimum yang memiliki inti-inti-inti dewa suci. Hui Yao berkata kepada Zou Wei King dengan suara yang sangat serius, Zou Wei King, aku tahu bahwa aku takut tidak akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam anak-anakku dalam hidup ini. Sejak saya mengenal Anda, Anda telah membantu kami berkali-kali. Tidak hanya itu, setiap kali aku bersamamu, masalah kita selalu terpecahkan. Yang ingin saya katakan adalah, jika Anda, yang memiliki sane energy, memiliki kesempatan untuk membunuh Tuan Neter kali ini, tolong lakukan yang terbaik. Selama kamu bisa membunuhnya dan membalaskan dendam anak-anakku, Duosi dan aku bersedia menjadi budak dan pelayanmu mulai sekarang. Kami akan melindungi Anda dan keturunan Anda selama sisa hidup kami, selama-lamanya. Tubuh Zou Wei King bergetar, dia bisa merasakan tekad, ketegasan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan dalam suara Hui Yao. Mengambil nafas dalam-dalam, Zou Wei King berkata perlahan, jika itu dalam kekuatanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, kata Hui Yao dengan sedikit gemetar di suaranya. Setelah percakapan berakhir, mereka tidak berbicara lagi. Zou Wei King menenangkan dirinya dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Gua besar ini kemungkinan besar berdiameter ribuan meter. Untuk alasan ini, meski dengan tubuh besar Hui Yao dan Duosi, mereka masih bisa terbang berdampingan di dalam gua. Sepertinya tidak ramai sama sekali. Dinding gua berwarna abu-abu tua. Samar-samar, mereka bisa merasakan keberadaan energi penghancur yang samar. Jelas bahwa gua ini bukan buatan manusia. Namun, sepertinya itu dibuka paksa oleh kekuatan yang kuat. Zou Wei King bertanya pada permaisuri peri yang berada di atas kepala Duosi, kita akan segera menghadapi orang itu. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Lagi pula, saya tidak tahu banyak tentang itu. Bagaimana itu muncul di tempat pertama? Permaisuri elf menganggup dan berkata, ngomong-ngomong, kemunculan Tuan Neter disebabkan oleh kalian manusia. Disebabkan oleh manusia, Zou Wei King bertanya dengan bingung. Permaisuri elf menganggup dan berkata, ya, ketika Tuan Neter pertama kali muncul, itu bukanlah makhluk hidup. Lebih tepatnya, itu harus menjadi keberadaan yang kuat yang berevolusi dari tubuh energi menjadi makhluk hidup. Itu muncul seiring dengan keberadaan makhluk hidup di dunia ini. Lalu tubuh energi macam apa itu? Dari mana datangnya energi penghancur? Permaisuri elf berkata, itu disebabkan oleh emosi negatif kalian manusia. Yang terpenting, itu berasal dari kebencian, kebencian, ketakutan, pembunuhan, dan emosi negatif lainnya. Ketika emosi negatif ini bercampur menjadi satu, mereka membentuk energi penghancur. Melihat ketidakpercayaan di mata Zhou Weiqing, dia berkata, sulit dipercaya, bukan. Atau lebih tepatnya, Anda mungkin berpikir bahwa saya berlebihan dengan menyalahkan semua ini pada Anda manusia. Namun, sebenarnya, itu memang disebabkan oleh emosi negatif dari kalian manusia. Di zaman kuno, klan naga dan klan elf adalah yang utama yang menguasai benua ini. Saat itu, meskipun kami juga berperang, jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, di antara kami, kami jauh dari saling licik dibandingkan dengan kalian manusia. Yang terpenting adalah jumlahnya. Klan elf dan klan naga dulunya sangat kuat. Namun, bahkan selama masa kejayaan kita, populasi kita kurang dari sepersepuluh ribu populasi manusia saat ini. Anda manusia memiliki kemampuan reproduksi yang membuat kami iri dan bahkan iri. Ada banyak rencana jahat satu sama lain, jadi tentu saja, ada lebih banyak emosi negatif. Pada awalnya, emosi negatif ini hanya akan menyebar. Namun, ketika emosi negatif terus meningkat, itu menyebabkan sebagian energi bermutasi dan membuka ruang kecil. Di zaman kuno, kami menyebutnya ruang kebencian. Ruang ini pada awalnya sangat kecil, jadi tidak mungkin ada orang yang menyadarinya. Namun, ketika Anda manusia secara bertahap tumbuh lebih kuat dan secara bertahap menjadi dominator benua ini, perang dan pembantaian terus berulang, menyebabkan ruang kebencian ini tumbuh semakin besar. Ketika kami menemukannya, ia telah mengembangkan kesadarannya sendiri dan lepas kendali. Itulah Netherlord saat ini. Bab 868 Awalnya, kami masih bisa menghancurkannya ketika kami menyatukan tangan kami. Namun, Netherlord ini sangat licik. Ternyata dia benar-benar membuat lubang di tanah kerajaannya dan bersembunyi di sana sehingga leluhur kita tidak dapat menemukannya untuk waktu yang sangat lama. Pada saat dia ditemukan lagi, dia telah menjadi jauh lebih kuat daripada dia, sekuat ventian yang kamu hadapi sebelumnya. Pada saat itu, kami tidak memiliki atribut santo sehingga permaisuri elf sebelumnya membakar dirinya menjadi abu untuk melemahkannya. Bahkan kemudian, mereka tidak dapat membunuhnya. Kaisar Naga, di sisi lain, menggabungkan kekuatan dengan sisa-sisa pembangkit tenaga suku naga untuk meletakkan segel dan menyegelnya dengan kesulitan yang sangat besar sehingga dia tidak bisa lagi menyerap permusuhan dari dunia luar. Petik 2 Setelah mendengarkannya, Zou Wei King menghela nafas lega. Namun, ekspresi sedih dan sedih tiba-tiba muncul di wajah permaisuri elfen, justru karena pertempuran itu bahwa elf dan suku naga kita semua terluka parah karena pasukan kita yang paling kuat telah dikorbankan dalam pertempuran itu. Pada gilirannya, itu semacam mempercepat proses kamu manusia mengambil kendali dunia ini. Zou Wei King menimpali, jika itu masalahnya, maka Nether Lord yang disegel harus sangat lemah, bukan? Karena dia tidak bisa lagi menyerap permusuhan dari dunia luar, tidak ada cara baginya untuk menjadi lebih kuat. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Permaisuri elfen tersenyum pahit, ya, memang seperti ini pada awalnya. Dia tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya sendirian, dan kami juga berpikir bahwa kami bisa membuatnya tetap tertutup selamanya. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai hal mulai berubah. Kami tidak tahu bagaimana Nether Lord melakukannya, tetapi entah bagaimana, ia berhasil mengebor lubang kecil di segel dan menyerap permusuhan dengan hati-hati dari dunia luar. Pada saat Kaisar Naga menyadarinya, dia sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tak punya pilihan lain, Kaisar Naga hanya bisa berulang kali memperkuat segel. Namun, jika Nether Lord bisa membuka segel itu untuk pertama kali, tidak diragukan lagi akan ada yang kedua kalinya. Jika aku menebak dengan benar, ketika dia membuka segel untuk kedua kalinya, dia bahkan lebih berhati-hati daripada yang pertama dan bahkan berhasil menghubungi neraka merah darah untuk meningkatkan keluhan di dunia luar. Tidak hanya itu, neraka merah darahlah yang membantu mengarahkan keluhan ke alam Nether. Dia akhirnya melakukan langkah pertamanya ketika dia menjadi cukup kuat, dan kali ini, sudah terlambat ketika kita menyadarinya. Petik 2 Energi kehancuran yang dibentuk oleh emosi negatif telah diperkuat untuk menjadi sekuat tiar perubahan surgawi melalui pemurnian yang konstan dari Lord Nether. Itu adalah level yang bahkan Saint Energy mu tidak akan pernah bisa menerobos. Sekarang, aku hanya berharap bahwa dengan bantuan Saint Energy kamu, kami dapat sepenuhnya menyegel dunia Nether. Dengan cara ini, kamu hanya perlu memasukkan energi Saint yang diintensifkan sesekali sehingga kami dapat menghentikannya agar tidak semakin kuat. Meskipun ini hanya solusi sementara, itu satu-satunya cara yang kita miliki sekarang. Zou Wei King menganggup dalam diam. Bahkan naga dan suku elf yang begitu kuat memiliki tangan terikat ketika berhadapan dengan Nether Lord. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya dia. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Paling tidak, solusi sementara akan memungkinkan dunia ini terus ada dalam damai. Hui Yao dan Duo si terus mendorong maju ke jurang yang dalam. Sesekali, Hui Yao akan memuntahkan bola api untuk menerangi jalan setapak di depan. Jurang ini sepertinya tidak ada habisnya sama sekali. Mereka sudah terbang lebih dari 15 menit dengan kecepatan terbang mereka saat ini dan setidaknya sudah 50 km. Namun, belum ada tanda-tanda mereka mencapai tujuan. Pada saat ini, sebuah letusan lembut tiba-tiba terdengar dari letusan di bawah dan energi kehancuran yang kuat melonjak keluar dari gua di bawah. Persepsi Zhou Weiking adalah yang paling waspada. Dalam hitungan detik, dia langsung bertindak. Tubuhnya tetap diam saat nebula Sein Energy Platinum meledak dari sepotong bintang yang menyala yang tertanam di bagian dada set pembersihan tanah ringlesnya. Meskipun energi kehancuran sangat kuat, itu tidak murni. Dengan hanya kilatan cahaya platinum, seluruh energi kehancuran dikonsumsi oleh Sein Energy. Kita harus mempercepat, permaisuri Elfen mengumumkan dengan cemas. Zhou Weiking mengangguk. Beberapa lusinan pasukan energi nebula Sein memuntahkan keluar dari ringpur Ging Set Ringles dan membentuk perisai cahaya platinum raksasa yang menyelimuti kedua naga raksasa. Baik Huiao dan Duo si berusaha keras untuk meningkatkan kecepatan mereka dan langsung menuju jurang yang dalam tanpa perlu perintah Zhou Weiking. Dua naga raksasa memiliki basis budidaya di Tier Dewa Surgawi. Sekarang setelah mereka bergerak maju dengan sekuat tenaga, kecepatan mereka sangat cepat dan secepat angin. Energi kehancuran di udara yang menyertai mereka menjadi lebih intens saat mereka masuk lebih dalam. Mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka semua berdoa agar metera itu bisa memegang, setidaknya sampai mereka tiba di tempat tujuan. W.H.A.M. Gelombang energi kehancuran yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menabrak Saint Energy Silt yang ditahan oleh Zhou Weiking saat memaksa dua naga raksasa melambat tiba-tiba. Namun, berkat Saint Energy dan fakta bahwa Saint Energy Zhou Weiking lebih murni daripada sebelumnya setelah ia mencapai level maksimum dari Heavenly God Tier, Saint Energy yang kuat menekan energi penghancuran di udara dengan paksa. Karena ini, kedua naga hanya berhenti sejenak sebelum mereka terus menambah kecepatan mereka saat mereka bergerak lebih dalam ke jurang yang dalam. Pada titik ini, sebuah suara meledak di udara, siapa itu? Apa yang terjadi selanjutnya adalah gelombang riak energi tirani yang kuat yang keluar dari dasar jurang. Sosok raksasa tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan mereka. Zhou Weiking telah melakukan perjalanan jauh dan luas, dan dia telah melihat banyak hal. Namun, bahkan dia tidak bisa tidak terkejut ketika melihat sosok besar ini. Meskipun jurang terus membentang ke bawah dan diameternya secara bertahap menyempit, diameternya masih setidaknya 500 meter. Namun demikian, raksasa ini yang muncul entah dari mana dari bawah benar-benar menghalangi seluruh jalur selebar 500 meter. Hanya dengan ini saja, mudah untuk membayangkan betapa Humongous tubuhnya. Hui Yao dan istrinya langsung merasa kerdil dibandingkan di depan sosok ini. Gelombang kehancuran energi terus memancar keluar dari tubuhnya tanpa henti. Ternyata energi kehancuran yang telah menyerang Zhou Weiking dan yang lainnya sebelumnya hanyalah riak energi residu. Makhluk Humongous ini ternyata adalah binatang surgawi berbentuk kura-kura. Namun, ada satu hal yang membuatnya menonjol jika dibandingkan dengan kura-kura biasa lainnya dan itu adalah kepalanya. Itu memiliki kepala yang hampir identik dengan Hui Yao atau lebih buruk, bahkan lebih besar dari Hui Yao. Kepala naga ditubuh kura-kura. Pada saat ini, api menyala yang tampak seperti bunga menerangi pola di punggungnya. Sepasang bola naga menatap tajam ke Zhou Weiking dan yang lainnya. Ini penyunaga. Seru Elfen berseru kaget. Dengan flash, dia melompat dari tubuh Duosi. Saat cahaya hijau lembut bersinar ke bawah, lampu hijau yang dipenuhi dengan Life Sane Energy mendarat dengan lembut di Dragon Turtle. The Dragon Turtle tercengang, T. The Elf 3B. Energi Sane Life. A. Apakah kamu Permaisuri Elf? Permusuhan di matanya langsung memudar ketika dia melihat kenam sayap di belakang Permaisuri Elfen. Permaisuri Elfen dengan cepat menjawab, Aku Permaisuri Elfen saat ini. Penatua penyunaga yang terhormat, bagaimana situasi saat ini dengan anjing laut? Kami baru saja membunuh pengacara neter-neter di dunia manusia dan ada di sini untuk membantu karena kami memperhatikan bahwa materai itu tampaknya dalam keadaan tidak stabil. Ini adalah pusat kekuatan manusia, Zhou Weiking, dan ini adalah istrinya, Tianer. Mereka telah berhasil mengolah energi Sane dengan bantuan empat atribut Santo. Aku percaya itu akan sangat membantu dalam memperkuat segel. Kedua naga di sini adalah keturunan Kaisar Naga Mulia. Petik 2. Pada titik ini, penyunaga sudah memiliki pandangan yang jelas tentang Zhou Weiking dan yang lainnya. Zhou Weiking juga menarik Sane energi miliknya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Life Sane energi milik Elven Empress telah mendapatkan kepercayaan dari Dragon Turtle. Karena fakta bahwa mereka berasal dari suku-suku kuno, saat melihat 6 sayap di belakang permaisuri Elf dan merasakan energi Sane Life yang sangat tenang dan santai, ia segera memahami niat baik para pendatang baru ini. Suara Hui Yau bergema di telinga Zhou Weiking, sebenarnya, penyunaga juga merupakan bagian dari suku naga kita. Semacam naga bermutasi, tetapi sangat kuat. Basis budidaya Elder Dragon Turtle ini kemungkinan besar berada di tingkat atas dari Heavenly God Tier. Tidak hanya itu, penyunaga dikenal sebagai binatang surgawi yang memiliki pertahanan terbaik di seluruh dunia. Bahkan di zaman kuno, populasi mereka sangat langka. Aku tidak berharap para leluhur menempatkan penatua penyunaga di sini untuk melayani kami. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, Hui Yau memimpin duosi ke depan untuk memberi penghormatan kepada penyunaga yang hanya hidup selama Tuhan yang tahu berapa lama. The Dragon Turtle merentangkan kepalanya ke depan ke arah Hui Yau. Aliran cahaya merah yang intens berseri-seri dari matanya dan mendarat di Hui Yau. Alih-alih menghindari, Hui Yau hanya berdiri diam dan membiarkan lampu merah bersinar padanya. Setelah beberapa saat, penyunaga dan Hui Yau keduanya secara bersamaan memancarkan kecemerlangan emas yang sama dari mata mereka. The Dragon Turtle menganggukkan kepalanya ke arah Hui Yau, kamu pasti keturunan yang ditinggalkan yang mulia di alam tata ruang kilau. Dalam hal ini, tolong ikuti aku, cepat. Aku khawatir segel tidak akan tahan lebih lama. Mari kita bicarakan ini sementara kita bergerak. Kalian semua, dapatkan di punggungku. Hui Yau dan duosi mendarat dengan lembut. Meskipun tubuh raksasa mereka juga mendarat di punggung Dragon Turtle, itu tidak tampak ramai sama sekali. Gemuruh keras bergema di udara. Zhou Weiking akhirnya memperhatikan bahwa keempat anggota tubuh penyunaga dimasukkan di gua-gua sekitarnya sebelumnya. Kempat anggota tubuhnya juga berbentuk cakar naga, dan mereka sangat besar. Pada saat ini, keempat anggota badan ditarik, dan semua orang langsung jatuh ke bawah ke dalam jurang yang dalam. Waktunya tepat, ada beberapa pertempuran di segel, dan yang mulia terluka parah sekarang. Kita tidak bisa lagi bertahan. Petik 2. Ah, apa? Nenek moyang kita terluka parah. Hui Yau benar-benar terkejut. The Dragon Turtle menjawab dengan suara yang dalam, kami tidak tahu mengapa, tetapi kekuatan Netherlord terus meningkat dalam dekade terakhir ini. Kami bahkan tidak bisa mengetahui di mana ia berhasil mendapatkan kekuatannya. Baru-baru ini, ia telah meluncurkan beberapa serangan pada segel, dan karena ini, sudah ada banyak celah pada segel. Selain itu, belum lama berselang, dia berhasil mematahkan segel kecil itu dengan paksa. Yang mulia hanya berhasil menambal dan memperkuat segel dengan mengorbankan cedera serius. Namun, semua retakan menjadi lebih besar dan lebih besar, dan itu akan pecah kapan saja sekarang. Aku yakin kamu semua pasti merasakan kekuatan dari energi kehancuran. Itu persis perbuatan Netherlord. Terlepas dari itu, aku khawatir segel itu akan pecah kapan saja sekarang jika dilihat dari energi kehancuran yang semakin kuat saat kita bicara. Jika bukan karena fakta bahwa aku memperhatikan kehadiran kamu dan pergi untuk melihat lebih awal, aku akan pergi ke sana untuk membantu yang lain memperkuat segel. Setelah mendengarkan kata-kata Dragon Turtle, semuanya tidak bisa menahan napas dingin. Situasinya tampak lebih buruk daripada yang mereka duga. Mereka masih bisa menerima kenyataan bahwa retakan telah muncul di segel, tetapi sampai-sampai bahwa Kaisar Naga, orang yang memainkan peran paling penting dalam proses penyegelan, benar-benar terluka. Apa artinya itu? Bab 869 Segel Netherworld sebelumnya diselesaikan oleh Kaisar Naga yang merupakan pemimpin, permaisuri elf dari generasi itu, dan sisa dari kelompok-kelompok besar. Kaisar Naga saat ini terluka parah sehingga orang hanya bisa membayangkan betapa buruk energi segel telah habis. Lebih jauh lagi, akankah mereka berhasil memperkuat segel tanpa bantuan Kaisar Naga? Meskipun semua orang merasa sedikit cemas di hati mereka, mereka mengerti bahwa kecemasan mereka tidak berguna pada saat ini. Mereka hanya bisa berdoa untuk yang terbaik. Naga penyu jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ada lapisan cahaya yang terdistorsi, dengan pola yang berkilau tidak jelas di daerah sekitarnya. Ada juga energi penghancuran padat yang menyerang bagian bawah tubuh Dragon Turtle. Pertahanannya benar-benar kuat dan kuat untuk dapat menahan energi penghancuran yang kejam sambil tetap tidak terluka. Itu pasti hidup sampai namanya menjadi binatang surgawi dengan pertahanan terkuat di dunia. Zhou Wei King menekankan tangannya pada tubuh Dragon Turtle saat dia memasukkan gelombang Sain Energy yang lembut ke dalam tubuhnya. Tubuh penyu naga terasa gemetar sekali ketika Sain Energy memasuki tubuhnya, dan hanya dalam waktu singkat, itu bisa merasakan manfaat dari Sain Energy. Tubuhnya berhenti jatuh untuk sesaat ketika dia memutar kepala naganya dan mengangguk pada Zhou Wei King. Zhou Wei King bisa dengan jelas melihat bahwa ada kegembiraan dan kegembiraan di mata naga besarnya. Itu jelas bahwa penyu naga bisa merasakan efek penekan yang dimiliki Sain Energy pada energi penghancur. The Dragon Turtle terus jatuh selama hampir satu jam ketika pola di punggungnya tiba-tiba menjadi cerah. Ini melepaskan semburan udara dari perut bagian bawah yang mendukung tubuhnya yang besar, dan itu mengurangi momentum dari musim gugur karena memungkinkannya untuk mendarat dengan lembut. Ketika orang banyak tiba di tempat ini, mereka menyadari bahwa kegelapan di sekitarnya secara bertahap menghilang. Karena itu, mereka dapat menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Dinding-dinding gua di sekitarnya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dari batu-batu permata berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan di dinding. Batu permata itu bersinar dengan segudang warna cemerlang dari pantulan cahaya Dragon Turtle. Semakin dalam mereka melakukan perjalanan, semakin intens batu permata bersinar di sekitarnya. Zhou Weiking bersumpah bahwa jika batu permata ini digali dan dijual di luar, mereka pasti akan dijual dengan kekayaan besar karena dia bahkan belum pernah melihat sebagian besar batu permata ini sebelumnya. Tidak perlu terkejut. Batu-batu di dinding sekitarnya terus-menerus terkorosi oleh energi meteraik kami selama bertahun-tahun, dan perlahan-lahan terbentuk dari perubahan bertahap pada struktur internal batuan. Ini bukan batu permata asli. Mereka sebenarnya diisi dengan sejumlah besar energi atribut. Ini sangat mirip dengan inti-inti binatang surgawi kami, dan inti-inti surgawi kamu manusia, naga penyu menjelaskan. Dengan gedebuk, tubuh besar penyu naga akhirnya bersentuhan dengan tanah yang kokoh. Namun, itu tidak berhenti di situ karena menempatkan cakar naga raksasa di tanah dan bergerak cepat di sepanjang rute di depan yang mengarah ke dalam. Zhou Weiking dan yang lainnya hanya menemukan bahwa mereka akhirnya tiba di dasar jurang. Mereka tidak bisa menahan diri ketika kesadaran tiba-tiba menghantam mereka, mereka memang menempuh jarak yang menakutkan. Suhu di sekitarnya jelas berbeda dari ketika mereka baru saja turun ke jurang, itu berubah dari suhu dingin es asli ke panas terik. Udara di sekitarnya sesekali beruap dengan uap seperti air. Apakah kita dekat dengan inti bumi? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. The Dragon Turtle menjelaskan, tepatnya, kita berada di inti luar bumi. Kami, dari klan naga, adalah penguasa dalam mengendalikan api dan begitu pula keluarga kekaisaran dari dinasti masa lalu. Yang mulia, kaisar naga mendapatkan dukungan dari energi inti bumi untuk mencapai level tertinggi di basis budidayanya sehingga ia dapat mempertahankan segel. Petik 2 Zhou Weiking berseru dengan emosi yang luar biasa, demi kepentingan daratan, kaisar naga senior dan semua senior telah benar-benar berkontribusi terlalu banyak. Itu terlalu banyak. Dia mempertanyakan dirinya sendiri, jika dia ada di tempat mereka, apakah dia bisa bertahan selama bertahun-tahun? Hanya kesendirian dari melaksanakan tugas ini bukanlah sesuatu yang orang biasa mampu bertahan. The Dragon Turtle tidak berbaris untuk waktu yang lama sebelum tempat di depan tiba-tiba melebar menjadi tempat terbuka yang terang-benderang. Yang mengejutkan semua orang, bahkan tubuh besar penyunaga dikerdilkan oleh tempat yang seluas arena. Zhou Weiking bisa merasakan semacam fluktuasi energi aneh di sini yang membuatnya merasa baik dan hangat. Dia melihat dari dekat dan menemukan bahwa ada total 13 bola energi mengambang di udara di tengah-tengah arena besar ini. Bola energi terus-menerus mengubah warnanya. Formasi sihir setan raksasa terbentuk tepat di bawah 13 bola energi. Kompleksitas formasi sihir setan melebihi kompleksitas desain Zhou Weiking untuk bagian ke-11 ringless ground purging set, dan itu membuat satu pusing pada pandangan pertama. Dari 13 bola energi yang dibekukan dan mengambang di udara, bola terbesar di tengah berdiameter lebih dari 200 meter sementara diameter masing-masing dari 12 bola yang mengelilinginya lebih dari 100 meter. Bersama-sama, bola energi membentuk formasi sihir setan yang bahkan melampaui kata raksasa. Zhou Weiking sudah memiliki basis kultivasi pada level maksimum dari Heavenly God Tier. Namun, dia masih merasa kecil saat dia berdiri di hadapan formasi sihir iblis pada saat ini. Huiyao dan Duo si melompat turun dari punggung Dragon Turtle secara terpisah. Ketika mereka menyaksikan formasi sihir iblis raksasa di hadapan mereka, Huiyao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah secara emosional, jadi ini adalah segel Neterward. Apakah Neterward masih berada di bawahnya? Naga penyu bergumam, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa Neterward terbaring di bawahnya karena Neterward milik di alam lain. Kami hanya menekan dunia. Namun, jelas bahwa Neterward telah menemukan cara untuk melakukan kontak dengan mereka yang berada di atas tanah. Kalau tidak, kekuatannya yang sebenarnya tidak akan terus meningkat. Manusia, apakah kamu memasukkan Sein Energy ke dalam tubuh aku sebelumnya? Kalimat terakhir dimaksudkan untuk Zhou Weiking. Zhou Weiking buru-buru mengangguk, itu benar. Itu adalah Sein Energy. Petik 2. The Dragon Turtle bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya, itu luar biasa. Aku dapat merasakan bahwa Sein Energy kamu sangat efektif dalam membatasi energi kehancuran. Mohon tunggu sebentar-sementara aku dengan cepat meminta yang mulia, Kaisar Naga untuk mengizinkan kalian semua memasuki segel. Petik 2. The Dragon Turtle mengeluarkan suara aneh dari mulutnya saat mengatakan itu. Itu terdengar seperti bahasa kuno yang membawa fluktuasi energi yang mirip dengan getaran jiwa ketika suara melonjak menuju bola terbesar di antara 13 bola energi di langit. Sebuah suara yang terdengar kuno namun agung bergema, kalian semua akhirnya ada di sini, anak-anakku. Kami tidak punya banyak waktu sekarang. Masukkan segel dengan cepat. Embusan energi lembut tiba-tiba bersinar dari bawah kaki kelompok Zhou Weiking saat lingkaran cahaya muncul dari lingkungan. Zhou Weiking dan yang lainnya merasa bahwa lingkungan sekitarnya memiliki perasaan yang tidak nyata. Seolah-olah mereka diangkut ke tempat lain oleh hukum tata ruang. Sepertinya mereka sudah berada di ranah lain. Daerah sekitarnya gelap gulita dengan hanya 13 angka yang tampak sangat jelas dalam kegelapan. Angka terbesar di antara mereka setidaknya 80% mirip dengan penampilan Hui Yao. Hanya saja tubuh sosok itu bahkan lebih besar dari Hui Yao dengan tambahan kelakuan yang agung dan terhormat. Mata naganya yang besar dipenuhi dengan keletihan yang tak terbatas dan pengalaman dari banyak perubahan kehidupan. Zhou Weiking tidak bisa membantu tetapi dikejutkan oleh situasi di depan matanya. Segel Neterward begitu kuat sehingga membentuk ranahnya sendiri. Dia bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat keluar dari sini meskipun memiliki sane energy. Apalagi, ranah itu dibangun dari dalam keluar. Di sisi lain, Neterward ditekan dari luar segel, namun Neterward masih berhasil hampir memecahkan segel pada beberapa upaya. Kekuatan sejatinya pasti sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa sosok terbesar di tengah adalah kaisar naga yang mendukung inti dari seluruh segel Neterward. Ibu, teriak Tian hampir seketika. Memang benar bahwa entropik Neter Tiger, Pelia adalah salah satu dari dua belas penjaga di sisi kaisar naga. Hanya saja dia saat ini dalam bentuk binatang dari entropik Neter Tiger. Pelia menatap putrinya dengan tatapan lembut tapi dia tidak berbicara. Zhou Weiking dan Tianer bisa melihat keletihan yang dalam di matanya. Bukan hanya Pelia, semua bis surgawi di Heavenly God Tier termasuk kaisar naga tampak sangat usang. Leluhur pertama, mata naga besar Hui Yao dan Duo si dipenuhi dengan emosi ketika mereka melihat kaisar naga. Mereka langsung berlutut di tanah dan menyembah kaisar naga tanpa ragu-ragu. Berdiri, ini bukan waktunya untuk etiket. Kalian berdua mengambil alih tempat Pelia dan Gangdora, cepat. Iya, leluhur pertama. Seluruh segel Neterward sangat rumit. Namun, kompleksitasnya terutama difokuskan pada formasi sihir sementara 13 Heavenly God Tier Heavenly Beast termasuk tujuan utama kaisar naga adalah untuk memberikan segel dengan energi yang memadai. Hui Yao dan Duo si secara bersamaan melompat dan terbang. Entropik Neter Tiger, Pelia, dan Heavenly Beast lainnya yang sangat besar seperti macan tutul yang seluruhnya berwarna putih salju menghapus diri mereka secara serempak dan digantikan oleh Hui Yao dan Duo si. Cahaya seluruh formasi sihir tiba-tiba menjadi lebih kuat dengan penambahan pasukan baru. Kegelapan yang mengelilingi ruang menjadi lebih terang dari sebelumnya. Kaisar naga menganggup puas terhadap Hui Yao. Tampak jelas bahwa dia puas dengan kekuatan sejati Hui Yao. Tatapan Hui Yao yang sebelumnya dipenuhi dengan permusuhan menjadi jauh lebih lembut dan digantikan dengan rasa hormat. Kaisar naga senior, apa yang perlu kita lakukan? Zhou Wei King berbicara kepada Kaisar naga. Kaisar naga menganggup pada Zhou Wei King, aku telah mendengar Pelia berbicara tentang kalian semua. Aku harap Saint energy kamu mampu memicu efek yang menentukan untuk sepenuhnya memperkuat segel. Lepaskan sedikit energi Saint kamu terlebih dahulu sehingga aku bisa merasakannya. Lalu, aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu sesudahnya. Zhou Wei King menganggup ketika dia mengangkat kepalanya dan menembakkan dua sinar lembut Saint light yang menyebar di ruang gelap gulita. Cahaya yang memancar dari 13 bis heavenly dengan Kaisar naga sebagai pemimpin tampaknya menjadi lebih cerah sekaligus. Kejutan dan emosi muncul dalam suara Kaisar naga yang sederhana dan tidak canggih. Ini benar-benar Saint energy dan genesis aura murni. Meskipun itu bukan energi kejadian yang sebenarnya, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk memperkuat segel dengan keberadaan Saint energy ini. Wei King, kamu harus menggantikan tempatku setelah ini. Semua orang, dapatkan tubuh aku. Saat dia mengatakan itu, cahaya merah menyilaukan keluar dari kepala Kaisar naga ke daerah di bawah kaki Zhou Wei King dan Tian, tampak mirip dengan jembatan. Energi yang dilepaskan oleh Kaisar naga sangat berbeda dari Hu Yiao. Meskipun mereka berdua memiliki kendali atas elemen api, kontrol Hu Yiao terhadap atribut api dipenuhi dengan semangat dan kegelisahan, sementara versi elemen api versi Kaisar naga memberi Zhou Wei King perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak bisa merasakan suhu di permukaan dan itu sangat lembut. Namun, dia menemukan bahwa elemen api begitu murni sehingga bahkan ketika dia fokus untuk mencoba menemukannya, sepertinya tidak ada kotoran sama sekali. Bab 870 Mereka memiliki basis kultivasi yang sama pada level maksimum dari Heavenly God Tier dan jumlah yang hampir sama dari energi Heavenly. Satu-satunya perbedaan adalah kemurnian atribut dan energi surgawi mereka. Ini adalah alasan mengapa masih ada perbedaan besar antara Hui Yao dan kemampuan Kaisar naga. Tubuh Zhou Wei King dan Tian terbang langsung ke daerah di atas kepala Kaisar naga dalam cahaya-cahaya merah gelap. Zhou Wei King memegang tangan Tian saat mereka diam. Mereka membiarkan gelombang energi untuk membawa mereka karena Zhou Wei King bisa dengan jelas merasakan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk tiba di atas kepala Kaisar naga melalui pintu masuk formasi segel sihir sendiri. Kaisar naga adalah inti dari seluruh segel Netterward. Jika seseorang mendekatinya secara paksa, orang itu akan segera diserang oleh sisa 12 binatang suci di bawah bimbingan formasi sihir. Zhou Wei King dan Tian lebih dekat dengan Kaisar naga. Namun, pada saat yang tepat, suara gemuruh yang keras mengguncang seluruh ruang gelap gulita dengan keras. Getaran kuat bahkan menghancurkan energi api yang dirilis Kaisar naga. Ketiga belas Divine Beast terguncang dengan keras, dan itu mengakibatkan energi surgawi menembak keluar dari tubuh mereka dengan liar. Zhou Wei King dan Tianer tidak hanya terjebak di luar, yang mengejutkan. Ruang gelap gulita menjadi benar-benar cerah pada saat ini. Berbagai pola dan simbol cahaya aneh dan menyelaukan saling berhadapan. Zhou Wei King merasa seolah-olah dia berada di laut yang kental dan padat pada saat ini. Air laut yang kental adalah saint energy yang luar biasa. Energi surgawi yang secara bersamaan dirilis oleh tiga belas pembangkit tenaga dewa surgawi semakin diperkuat oleh formasi sihir. Itu tak terbayangkan luas. Bahkan dengan basis kultivasi Zhou Wei King saat ini di level maksimum dari Heavenly God Tier, dia masih menemukan kesulitan untuk bergerak dalam energi padat dan kental dalam bentuk cair. Perubahan ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh serangan kedua Neter Lord pada segel. Zhou Wei King menyadari bahwa kerudung besar telah muncul di bawah tiga belas tubuh Divine Beast dari serangan kekerasan sebelumnya. Tabir itu memiliki diameter hampir seribu meter dan samar-samar ternoda dengan warna merah. Sudah ada puluhan retakan merangkak di kerudung. Sebagai akibat dari serangan kekerasan sebelumnya, celah-celah itu menyebar ke segala arah. Tampaknya sangat mungkin bahwa kerudung akan runtuh pada saat tertentu. Tabir itu transparan sehingga orang bisa melihat sosok besar berdiri di belakang tabir besar itu. Ukuran tubuh lelaki itu bahkan sedikit lebih besar dari Dragon Turtle. Karena fakta bahwa itu dipisahkan oleh kerudung berwarna merah, orang hanya bisa melihat bahwa itu berwarna hitam. Zhou Wei King sangat akrab dengan penampilan bentuk dan tubuhnya. Itu hampir persis sama dengan kepiting raksasa berwarna hitam yang muncul ketika Fentyan meminjam energi Neter Lord. Jilbab itu tidak diragukan lagi adalah mikrokosmos dari seluruh segel Neter Lord, sementara bayangan besar di sisi lain dari cadar adalah persis tubuh sebenarnya dari Lord Neter. Energi surgawi kental terus-menerus disuntikan ke dalam simbol raksasa yang tergantung di udara dalam upaya untuk memperlambat retakan menyebar sementara secara bersamaan memperkuat seluruh segel. Namun, jelas bahwa serangan Neter Lord bahkan lebih kuat karena retakan terus menyebar seperti sebelumnya. Jangan sia-siakan energimu, Kaisar Naga. Tak satupun dari kamu yang mampu menghentikan aku saat ini. Kebencian dunia manusia memberi aku energi terus-menerus. Tidak ada lagi peluang bagi kamu semua. Hahaha, hahaha, tunggu aku keluar. Kamu semua akan mati, dan aku akan mengubah kamu semua menjadi boneka aku. Kamu semua akan menjadi saksi atas prestasi luar biasa aku menghancurkan seluruh daratan. Aku akan mengubah daratan tanpa batas menjadi daratan Neter. Aku akan menelan semuanya sehingga aku bisa menciptakan Neter wart yang asli. Suara Neter Lord tetap ambigu seperti sebelumnya. Selain itu, suaranya berbeda dengan mendengarkannya di sini dibandingkan dengan mendengarkannya dari dunia luar. Setiap kata yang diucapkannya menyebabkan getaran hebat di jiwa yang membimbing emosi semua orang. Itu menarik emosi semua orang seolah-olah berusaha untuk secara paksa menyuntikkan emosi negatif ke dalam hati semua orang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menang, Neter Lord. Aku bisa menyegel kamu selama ribuan tahun jadi aku tentu mampu melanjutkan upaya aku untuk menyegel kamu. Mata Kaisar Naga berkilau dengan tekat. Energinya masih terus melonjak seperti sebelumnya. Meskipun Zou Wei King dan Tianer tidak berhasil tiba di kepala Kaisar Naga, dengan duo suami dan istri, partisipasi Huyao dan duo si baru-baru ini sebagai pasukan baru, energi surgawi mulai melonjak dengan mantap dan terus meningkat ke titik yang akhirnya berhasil mengurangi kecepatan retakan yang menyebar. Selain itu, sepertinya retakan itu mencoba menutup diri. Mungkin, kamu akan dapat mempertahankan upayamu dalam menyegelku jika kamu masih berada di masa jayamu. Namun, kamu selesai sekarang. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk kamu dan sekarang adalah waktu yang tepat bagi aku untuk memberikan hadiah itu kepada kamu. Suara Neter Lord sedikit demi sedikit berubah histeris. Setelah itu, Halo Ane berwarna merah mencerahkan area tersebut di depan tubuh Neter Lord di sisi lain tabir. Serangan The Neter Lord melambat ketika Halo berwarna merah pertama kali muncul. Semua retakan pada sehal kemudian stabil. Meskipun sulit untuk mencoba dan menutup retakan, setidaknya retakan tidak akan terus menyebar. Namun, sebelum Kaisar Naga dan binatang-binatang suci bahkan berhasil mengatur napas, Huyao dan Duo Si mengeluarkan raungan suram secara serempak. Di sisi lain dari kerudung, Halo berwarna merah yang dirilis oleh Neter Lord secara bertahap menjadi lebih jelas. Di dalamnya ada dua sosok kecil yang tidak menarik. Namun, jelas bahwa mereka memiliki bentuk naga. Dua bentuk naga kecil mungil yang tampak tak berdaya dan takut ketika mereka bergerak berirama dalam bola. Itu, itu adalah tubuh besar Kaisar Naga bergetar hebat juga. Anak-anak, anak-anakku, itu adalah jiwa anak-anak naga. Kembalikan anak-anakku kepadaku. Duo Si menjerit pahit dan hendak menuju ke arah kerudung. Meskipun pengaruh formasi sihir mencegahnya meninggalkan posisinya, seluruh formasi sihir menjadi tidak stabil Jangan mempengaruhi segel. Kaisar Naga meraung sekali, dan itu menghasilkan ranah di dalam segel yang bergetar keras sekali juga. Kaisar Naga mengandalkan cara kuat dan mengesankan klan naga untuk secara paksa menekan Hui Yao dan fluktuasi emosi liar Duo Si. Meski begitu, energi surgawi yang ditransfer oleh Hui Yao dan Duo Si menjadi sangat tidak stabil. Hahaha, Kaisar Naga, apakah kamu menyukai hadiah besar yang aku dapat untukmu? Segel milikmu itu dibangun di atas dasar suku elf dan garis keturunanmu. Sekarang setelah aku menguasai garis keturunan kamu, aku tertarik untuk melihat apa lagi yang dapat kamu lakukan untuk menyegel aku. Seperti yang dikatakan itu, Neterlor dalam bentuk kepiting memeriksa ke depan dengan dua cakar depannya yang besar. Ia berhasil meraih satu jiwa naga kecil di setiap cakarnya. Raungan suram dan memekatkan telinga terdengar dari Hui Yao dan Duo Si saat jiwa naga langsung hancur. Cahaya berwarna hitam pekat dikombinasikan dengan dua bola bayangan jiwa naga hancur membanting dengan ganas terhadap segel. Ledakan. Rana segel seluruhnya hampir hancur dalam sekejap. Lebih dari setengah warna-warna indah di sekitarnya juga menghilang. Rana yang semula sunyi mengungkapkan dirinya sekali lagi. Kelompok Divine Beast membawa Zhou Weiking dan yang lainnya saat mereka muncul bersama di gua besar tempat Zhou Weiking dan yang lainnya pertama kali tiba. Sepasang cakar depan raksasa kepiting menusuk keluar dari bagian bawah formasi sihir segel dan dengan ganas membombardir tubuh Kaisar Naga. Dampaknya mengirim tubuh besar Kaisar Naga ke udara dan itu menabrak ganas ke langit-langit gua menghasilkan suara keras. Hamparan sisik besar di bawah perut Kaisar Naga hancur. Bintik-bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana ketika Kaisar Naga mulai menyemburkan darah naga dengan liar dengan seluruh tubuhnya tertanam di langit-langit. Energi segel berada pada titik terlemahnya saat ini. Meskipun segel masih dipertahankan, sepasang cakar depan raksasa melambai-lambai liar dan itu akan segera keluar dari segel dan menghancurkan segalanya. Neter-neter akan turun ke dunia fana pada saat itu. Jangan panik, mengandalkan aku. Sebuah teriakan nyaring membangunkan divine beast yang dipenuhi dengan keputusasaan pada saat yang sangat berbahaya dan penting ini. Setelah itu, dua sosok berwarna platinum terbang ke udara dan tiba di posisi di mana Kaisar Naga berada sebelumnya. Pada saat yang sama, gelombang cahaya hijau terang tiba-tiba mencerahkan daerah itu saat itu berubah menjadi lingkaran hijau besar yang mengumpulkan 12 beast divine untuk membentuk formasi sihir yang tersebar sebelumnya oleh getaran. Kemudian, itu menanamkan sejumlah besar life-sane energy ke dalam mereka. Selain itu, seluruh gua juga berubah menjadi lautan berwarna hijau saat ini. Cahaya yang tidak nyata ditangguhkan di udara saat itu muncul di bawah tubuh Kaisar Naga. Saat itu muncul, bahkan pergerakan cakar depan raksasa Lord Neter menjadi lebih lambat. I itu adalah, setiap orang dari divine beast terguncang tetapi mereka memiliki ekspresi kegembiraan liar di tengah-tengah keraguan. Bayangan cahaya raksasa itu setinggi 100 km, dan mahkotanya yang luas hampir menutupi seluruh arena. Life-sane energy yang padat dan sinar berwarna hijau memancarkan vitalitas yang kuat seolah-olah itu dibentuk dari ukiran batu giyok hijau Kaisar yang paling indah. Bahkan Kaisar Naga yang terbanting ke langit-langit dan sudah sakit kritis ditarik mundur dari ambang kematian setelah menerima banjir besar energi kehidupan. Itu benar. Itu adalah pohon kehidupan kuno. Pohon kehidupan kuno suku elf. Itu muncul di gua ini mengejutkan semua orang. Pada saat ini, apalagi Beast Divine, bahkan mata Zhou Wei King dan Tian juga dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Ini adalah aman gagal nyata oleh Ratu Elfen. Pohon kehidupan kuno menjadi mobile setelah evolusi. Sejak Zhou Wei King meninggalkan tanah tertutup suku elf, permaisuri elf mulai membawa pohon kehidupan kuno di sekitar bahkan ketika dia memasuki daerah Kekaisaran Wanshou. Butuh beberapa bulan baginya untuk berjalan ke Gunung Salju Surgawi. Dia telah menggunakan keterampilan rahasianya untuk menyembunyikan dan menyembunyikan keberadaan pohon kuno kehidupan sehingga tidak ada seorang pun kecuali para tetua suku elf yang sadar bahwa dia membawa serta pohon kehidupan kuno. Ini adalah Kartu Truth Elfen Empress. Dia telah menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya. Ketika Zhou Wei King awalnya bertarung melawan Fentian, permaisuri elf sangat dekat untuk memanggil pohon kehidupan kuno. Itu semua berkat Zhou Wei King yang bergantung pada teknik atribut waktu yang kuat bahwa Kartu Truth terakhir ini berhasil disimpan sampai saat kritis ini. Terima kasih.